Jika semua ada yang menciptakan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Saksikan berikut ini. Alam ini kan mungkin ada, mungkin tiada. Ketika dia ada, pasti ada sebabnya. Kalau Anda katakan sebab ini, mungkin dalam arti bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Bagaimana sebabnya lagi dong? Sebabnya lagi, sebabnya lagi. Pada akhirnya, pada akhirnya, seperti yang tadi kita katakan, alam ini nggak mungkin ada, kecuali silsilah sebab akibat ini berakhir. Pada satu wujud yang tidak disebabkan lagi. Ya itulah yang dalam bahasa agama saya sebagai Tuhan. Tahu nggak, diantara bantahan, sebagian orang-orang kata itu apa? Oke, Anda mengatakan Tuhan itu sebab alam itu menjadi ciptaannya. Berarti kalau alam nggak ada, Tuhan nggak ada dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di Cerita Untung. Terima kasih untuk semua support-nya ya. Dan berikut ini kita kembali menghadirkan sebuah konsep baru di mana kita bisa langsung berdiskusi dengan arah sumber. Untuk siapapun yang tertarik, mau silakan DM ke Cerita Untung. Alhamdulillah di sini sudah banyak anak-anak muda yang sepertinya open-minded dan ingin juga berdiskusi langsung. Boleh tumpuk tangan dulu buat yang rasi sumber dong. Waduh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi nanti semua yang mau bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Tapi harus menyebutin akun IG-nya. Biar followernya nambah. Ditambah, biar kita tahu ini bukan fake account ya. Dan kali ini seperti biasa kita akan ketemu dengan seorang bintang tamu yang sudah kita pilihkan tentunya juga. Dan Alhamdulillah di episode sebelumnya beliau juga apa namanya, hadir di tempat kita. Dengan banyak sekali sepertinya ada krek di dalam pemikirannya. Ada sesuatu yang mungkin perlu dijawab lebih lanjut dan lebih dalam. Alhamdulillah kita ketemu dengan guru kita Ustaz Nuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perjalanan rumah yang jauh dari rumah beliau pakai paspor. Dan di sini belum lama ngobrol, langsung ngobrol bahasa Arab sama para pengunjungan di sini. Berarti yang menunjukkan bahwa di sini juga ini para pemikir-pemikir muda yang juga kepo pengen tahu. Bagaimana Ustaz dari podcast terakhir ada impact ke Antum? Ada yang bertanya langsung ke Antum atau bagaimana? Kalau bertanya di kolom komensi banyak Ustaz. Pertama, itu sebagai salah satu upaya kita memperkenalkan kepada publik bahwa dasar-dasar keimanan yang kita peluk seperti yang bisa Anda simak di podcast sebelumnya itu memiliki pijakan rasional. Memiliki pijakan rasional yang bisa kita uji bersama. Tentu dengan kesadaran penuh bahwa di luar sana akan ada orang-orang yang berupaya untuk mencari celah untuk melihat sisi-sisi problematis dari penjelasan itu. Itu hal-hal yang biasa-biasa saja. Nah, saya berharap kesempatan kali ini bisa menjadi momen untuk meluruskan beberapa kesalahpahaman terkait penjelasan yang sudah kita paparkan. Nah, itu pertanyaan yang Mas Ari ajukan itu, termasuk pertanyaan yang paling banyak diajukan oleh orang-orang ateis di luar sana. Nah, itu memang. Termasuk tokoh terkemuka, imamnya orang-orang ateis, katakan begitu dari Chad Dawkins, dalam bukunya itu Outgrowing God, dia juga mengatakan begitu. Do you believe in God? Which God? Apa kamu percaya Tuhan? Tuhan yang mana? Gitu kan? Kira-kira begitu kan? Terus ada lagi pertanyaan-pertanyaan, Betran Russell, misalnya salah seorang filsuf ateis, juga pernah mengajukan pertanyaan yang tadi Pak Ari ajukan. Ini kalau seandainya segala sesuatu itu ada yang mengadakan, siapa yang mengadakan Tuhan? Kan kira-kira begitu. Nah, Betran Russell, dalam salah satu bukunya, memutuskan untuk menjadi ateis, ketika dia tidak menurutkan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan ini. Dia sendiri nyari. Padahal dia seorang filsuf. Betran Russell ini. Tapi filsuf ateis. Nah, karena itu saya kira ini penting ya, untuk menjawab pertanyaan ini secara rasional. Jadi, jangan Anda mengira bahwa kritikan-kritikan, bantahan-bantahan yang diajukan kepada penjelasan para sarjana muslim, atau yang beberapa di antaranya kita paparkan kemarin, itu tidak ada jawabannya. Semua ada jawabannya. Sekarang kita akan jawab pertanyaan tadi itu, dengan jawaban yang saya harapkan bisa dicerna oleh orang-orang awam. Sebentar, Tandu Luzat. Teman-teman di sini boleh nanya ya, kalau tiba-tiba ada yang, tiba-tiba nyelip di kepala dari penjelasan Luzat. Kayaknya ini perpendalaman lagi nih, mau silakan nanti ditanyakan. Tapi sebaiknya kita lanjutkan, ini beberapa buku yang ada di sini, yang sebelumnya kita sudah bahas secara singkat Luzat ya. Nah, salah satunya juga mungkin ini logical fallacy ya. Tapi sebenarnya buku yang terkait dengan ini adalah ketuhanan. Seputar ketuhanan. Seputar ketuhanan itu saya bawa pulang. Tidak ada di sini. Jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya bisa, dicari ya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi. Kalau memang semua ada yang menciptakan, yang menciptakan Allah siapa? Baik, saya akan jawab dengan berapa yang sebagai berikut. Satu, saya ingin mengoreksi kesalahpahaman sebagian orang. Termasuk dari kalangan orang beragama itu sendiri. Yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada itu, ada yang mengadakan. Itu salah. Jadi tidak ada teolog muslim terdidik yang mendalami hazanah teologi Islam dengan sangat baik yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada itu, ada yang mengadakan. Salah. Yang benar adalah segala sesuatu yang ada dari ketiadaan, ada yang mengadakan. Jadi saya tidak mengatakan segala sesuatu yang ada, ada yang mengadakan. Yang kita katakan adalah segala sesuatu yang terbukti, ada dari ketiadaan, atau segala akibat itu butuh kepada sebab. Jadi para filosof muslim, para teolog muslim, tidak ada yang mengatakan bahwa kalau sesuatu itu ada, berarti ada sebabnya. Bukan begitu redaksi yang benar. Kalau sesuatu itu terbukti ada, setelah sebelumnya tidak ada, maka dia ada yang mengadakan. Itu yang benar. Atau redaksi lainnya, setiap akibat itu butuh kepada sebab. Setiap akibat itu butuh kepada sebab. Itu redaksi Arabnya. Segala akibat. Perhatikan mas. Segala akibat butuh kepada sebab. Pertanyaan saya sekarang, Tuhan akibat atau bukan? Bukan. Bukan dong. Justru kita klaim Tuhan itu sebagai first cause. Sebagai sebab utama. Kalau dia sebab, berarti tidak sah Anda mengatakan, siapa sebab dibalik sebab ini? Orangnya bukan akibat kok. Lihat. Saya berikan permisah yang sangat sederhana sekali. Kalau Anda sekarang melihat bangunan ini, misalnya tadinya berupa tanah kosong. Di sini tidak ada bangunan. Katakanlah misalnya tahun 2004, Anda melihat ini tanah kosong. Lalu kemudian Anda lewat lagi ke tempat ini, melihat sudah ada bangunan. Tiga bulan kemudian lah katakan. Ya kan? Anda perlu bukti tidak untuk mengatakan bahwa ini pasti ada yang bangun? Tidak perlu. Itu common sense kan? Coba, saya mau nanya, kenapa atau apa yang menjadikan kita yakin bahwa bangunan ini bisa kita katakan ada pembuatnya? Apa yang membuat kita yakin bahwa bangunan ini tidak mungkin mengadakan dirinya sendiri dan sudah pasti ada yang buat? Apa? Karena tadinya tidak ada. Bagus. Tadinya dia tidak ada, kemudian ada. Bukan karena dia ada. Tapi karena dia itu ada, sebelumnya tidak ada, jadi dia ada di ketiadaan. Tadinya tidak ada, kemudian ada, maka nalar kita ini langsung menyimpulkan pasti ada yang buat lah bangunan itu. Ya kan? Dan Anda perlu bukti tidak untuk mengatakan bahwa setiap akibat butuh kepada sebut perlu bukti tidak? Tidak perlu. Tidak perlu dong, itu sudah common sense gitu loh. Itulah yang dimaksud dengan kalau dalam filsafat itu pengetahuan aksiomatik. Pengetahuan yang tidak perlu bukti mas. Jadi orang sehat di mana-mana, orang yang logikanya sehat, semuanya akan mengatakan kalau ada sesuatu tadi yang tidak ada, kemudian ada. Ya pasti ada sebabnya lah. Apa buktinya? Tidak perlu bukti kali, yang begituan lah gitu ya. Itu contoh pengetahuan yang sifatnya aksiomatik. Bersifat pasti gitu ya. Tidak perlu dibuktikan lagi. Sekarang misalnya di hadapan kita ada kopi, kemudian di sini ada buku, kemudian di sini ada bangunan kursi. Ini barang-barang kita yakini ada pembuatnya. Kenapa? Karena kita melihat barang ini, dia itu tersusun, kemudian tadinya itu tidak ada, kemudian dibuat, berarti ada pembuatnya. Jadi yang membuat kita yakin alam ini ada, bukan karena dia ada, tapi karena dia ada dari ketiadaan. Catat itu baik-baik ya. Jadi karena alam itu merupakan akibat, maka kita simpulkan bahwa setiap akibat butuh kepada sebab. Jadi gitu ya. Nah sekarang begini, emang terus kenapa Tuhan itu tidak boleh dikatakan ada sebabnya? Perhatikan, ini sangat penting untuk dipahami oleh para generasi muslim ya, terutama anak-anak muda, yang kerap kali dibiungkan oleh pertanyaan semacam ini. Sekarang begini Mas Hari, perhatikan, di hadapan saya ada kopi. Anggap ini peserta semuanya megang kopi semuanya. Mas Hari bilang sama saya, Mas Nurudin, jangan minum kopi kecuali setelah dia minum kopi dulu. Terus Mas Hari juga bilang, eh kamu juga jangan minum kopi, kecuali setelah dia minum kopi dulu. Kamu juga jangan minum kopi kamu, kecuali setelah dia minum kopi dulu. Kamu jangan minum kopi kamu, kecuali setelah dia minum kopi dulu. Terus begitu, sampai tidak ada ujungnya. Sampai gak ada ujungnya tuh Digantungin semuanya Jadi gak akan ada diminum kopi Gak ada yang minum kopi Bagus Gak akan ada yang minum kopi Alam semesta itu Kalau silsilah sebab akibat Di alam semesta itu A bergantung kepada B B kepada C C kepada D Sampai tidak ada ujungnya Alam ini gak bakal ada Gak jadi-jadi Gak jadi-jadi alam ini kan Berarti kalau begitu Menurut penalaran yang logis Silsilah sebab akibat itu Harus berakhir pada satu wujud Yang gak disebabkan Harus ada ending dari Dialah yang menjadi sebab utama Dari segala sesuatu yang ada Di alam semesta ini Kalau Anda mengatakan Terus itu sebabnya siapa Ya berarti gak ada ujungnya dong Kalau begitu Kalau gak ada ujungnya Alam ini gak bakal ada Kalau seandainya sekarang Silsilah sebab akibat ini Kan kita menyaksikan ya Fenomena silsilah sebab akibat Yang beragam di alam semesta ini Itu kalau gak ada akhirnya Kalau gak berakhir pada satu wujud Yang tidak disebabkan oleh yang lain Yang kita sebut sebagai Tuhan itu Alam ini gak bakal ada Tapi kan faktanya alam ini sekarang gak ada Kan faktanya alam ini sekarang gak ada Berarti itu menunjukkan bahwa Ada satu wujud yang tidak disebabkan itu Kalau Anda terima kesimpulan ini Nah dalam bahasa teologi Dalam bahasa akidah Yang tadi saya sebut Silsilah kebergantungan Sebab akibat yang tidak berakhir Itu namanya tasalsul Kalau saya sebut tasalsul Harap dipahami ya Itu silsilah kebergantungan Sebab akibat yang tidak berakhir Dan itu mustahil Itu mustahil Nah kalau itu terbukti mustahil Berarti Tuhan itu harus ada dong Iya kan? Iya bener Nah saya pernah nyebutin mas Di petengah guru gembul itu Bahwa kalau Anda nanya sama Tadi kan saya ngasih bukti tuh Yang sederhana banget ya kan? Atau saya pernah ngasih Permisalan Kalau sekarang misalnya mas Ari bilang Ini ruangan kosong Suruhin masuk Tapi gak boleh masuk kecuali setelah si A ya Si A juga jangan masuk kecuali setelah si B Sampai gak ada ujungnya Gak ada yang masuk dong Gak ada yang masuk Berarti harus ada orang yang dikatakan Udah pokoknya ini dulu yang masuk Yang lain baru setelah itu Ya kan? Yang mengawali gitu loh Maksudnya Paham gak? Harus ada yang mengawali Ini orang baru bisa minum kopi Kalau tadi merujuk pada Pemisalan yang tadi Mereka baru setelah saya minum kopi itu dong Ya kan? Karena setelah saya ini Kemudian ini dan lain Dan seterusnya gitu kan Nah Saya pernah menyebutkan Bahwa kalau Anda bertanya Apa bukti kemusailan tasalsul Khawatir saya disebut bohong Ngarang-ngarang Nih Saya sengaja bawa dari rumah Sebuah kitab Ini kalangan orang muslim ya Lihat judul bukunya Silahkan kamera Al-Kalamul Matin Fitahriril Barahin Jama'a Ithnin Wa Khomsin Tanya sama yang disini Ithnin wa Khomsin berapa? 52 52 Burhanan Fi Ibtwalit Tasalsul 52 bukti rasional Untuk membuktikan bahwa Tasalsul itu mustahil Yang tadi saya sebut Baru satu doang kan? Ya Jadi kalau Anda pengen Pengen bukti yang lain Kita siap 52 Nah Kalau seandainya sekarang Sudah terbukti Tasalsul itu mustahil Paham tasalsul ya? Regresi yang tidak Berhingga itu Tidak ada ujungnya Tidak ada ujungnya Berarti kalau begitu Alam ini harus diadakan Oleh sebuah wujud Yang tidak bergantung Kepada yang lain Dan dia tidak disebabkan Oleh yang lain Itu yang dalam bahasa agama Disebut sebagai Tuhan So what Apa masalahnya gitu? Itu sangat rasional Rasional Sangat rasional sekali Kalau Anda katakan Ini wujud Yang tidak disebabkan Berarti Anda Tidak usah nanya Siapa yang mengadakan ini? Siapa yang mengadakan Tuhan? Itu pertanyaan Tidak logik mas Karena begini Tuhan kan tidak tercipta nih Terus kok bisa Anda bertanya Siapa yang menciptakan Sesuatu yang tidak tercipta? Apa itu? Pertanyaan apa itu? Bagaimana Anda menanyakan Sesuatu Apakah dia tercipta Atau siapa yang menciptakan dia Sementara dia sendiri Wujudnya Tidak menerima Keterciptaan Gitu loh Kenapa tidak menerima Ya karena Kalau kita menafikan Keberadaan wujud itu Ada regresi yang tidak berada Dan itu mustahil kan Menurut akal kan? Iya benar juga Berarti keberadaannya Tak bergantung akan apapun Iya Jadi sekali lagi Kita mengatakan Tuhan Tidak disebabkan Itu bukan karena Ego sebagai orang beriman Oh Tuhan jangan Dipisahin gitu Bukan Itu penalaran rasional Ya Akal sehat kita yang berkata Begitu Coba sekarang Saya sudah Sudah tunjukkan tuh Ada buku yang Membuktikan Kemustahilan tasalsul Yang kalau Tasalsul itu terbukti Mustahil beneran Berarti Tuhan itu bener ada Dan dia tidak diadakan Sekarang coba tantang Orang ATS Untuk mendatangkan Satu saja Buku Yang menjelaskan Menjelaskan apa? Menjelaskan bukti Bahwa tasalsul itu mungkin Gitu loh Nah ini ada bukunya nih Ini bukunya bukaantum Salah satu pertanyaan Tadi sudah saya jawab Nah itu satu Kemudian Yang tidak kalah penting Sahabat-sahabat sekalian Kita juga perlu Nah Kalau kita sudah sampai pada kesimpulan Alam ini ada yang mengadakan Dan yang mengadakan itu Tidak diadakan oleh yang lain Demi menghindari regresi itu tadi Berarti kalau kita Kita harus tahu bahwa Sesuatu yang berwujud itu Ada dua macam Ada sesuatu yang ada Karena adanya sesuatu yang lain Nah dalam bahasa ilmu akidah Itu namanya Mungkin Sesuatu yang mungkin Sesuatu yang mungkin itu Sesuatu yang bisa jadi ada Bisa jadi tidak ada Mas Ari harus ada enggak? Di dunia ini? Harusnya Enggak harus Enggak harus lah Kalau seandainya Mas Ari Enggak ada Sobatnya masalahnya Bahkan bisa jadi ada Bisa jadi enggak ada kan? Enggak ngaruh apa-apa Iya saya juga Saya Kursi Semua itu Benda-benda dan makhluk Di alam semesta ini Sesuatu yang bisa jadi ada Bisa jadi enggak ada Iya kan? Iya dong Iya kan? Itu contoh dari Apa yang kita sebut Sebagai mungkin Possible being Mungkinul wujud Sesuatu yang mungkin ada Nah lihat Mas Ari Kalau sekarang Saya pernah ngasih permisalan Dengan timbangan Kalau kita pergi ke pasar Kan ada timbangan tuh Ini setara bang Setara kayak gini nih Iya kan? Anggap Mas Alam itu kan dari sisi wujudnya Bisa jadi ada Bisa jadi enggak ada Iya enggak? Iya Alam semesta ini nih Kan bisa aja Tuhan tuh Enggak mencintakan anak Bisa aja Bisa aja Bisa jadi ada Bisa jadi enggak ada Iya kan? Anggap ini ada Ini tiada nih Sama-sama setara nih Nah sekarang faktanya Menunjukkan alam ini ada Itu ibarat timbangan Yang tadinya setara Tiba-tiba terberatkan Kayak gini nih Sekarang saya mau nanya Menurut logika sehat ini Mak Terlepas apakah Anda muslim atau non muslim Kalau tadi ada timbangan yang setara Kemudian terberatkan Kira-kira mungkin enggak Dia terberatkan tanpa adanya sebab Selalu ada Selalu ada kan Itu pertimbangan Kalau saya tiba-tiba begini Ada barang ya Ada tekanan Ada tekanan Ada tekanan beban Iya kan? Yang bisa memperhatikan itu Nah Poin yang saya katakan adalah Alam ini ketika kita katakan Mungkin ada mungkin tiada Dan sekarang ada Berarti menurut logika yang sehat Harus ada sebabnya Nah Sebab yang mengadakan alam ini apa? Gitu loh Ini orang ateis bisa berdebat dengan kita Oh dia mengatakan Sebab itu adalah materi Sebab itu Kita tanya lagi Dia bergantung sama yang lain apa enggak? Kalau dia katakan Iya dia bergantung pada yang lain Oke Yang lain ini bergantung sama yang lain apa enggak? Yang lain ini bergantung sama yang lain apa enggak? Balik lagi kesini ya? Iya balik lagi kesitu kan? Makanya ini penting Membuktikan kemustahilan tasalsul itu penting Supaya kita bisa memastikan secara yakin Dan mantap bahwa Tuhan yang merupakan pencipta alam semesta Yang tidak diciptakan oleh yang lain itu benar-benar ada secara rasional Jadi sudah ada sebelum ini ada diciptakan gitu kan? Nah kemudian gini lagi Ketika kita katakan alam ini mungkin kita kembali ke payang tadi ya Untuk lebih memperjelas ulang Alam ini kan mungkin ada mungkin tiada Ketika dia ada pasti ada sebabnya Kalau Anda katakan sebab ini mungkin Mungkin dalam arti bisa jadi ada bisa jadi tiada Bahkan sebabnya lagi dong Sebabnya lagi sebabnya lagi Pada akhirnya pada akhirnya Seperti yang tadi kita katakan Alam ini enggak mungkin ada Kecuali silsilah sebab akibat ini berakhir Pada satu wujud yang tidak disebabkan lagi Ya itulah yang dalam bahasa agama Sebagai Tuhan Itu yang dalam bahasa agama sebagai Tuhan Allah Nah tapi ada muncul lagi pertanyaan-pertanyaan tuh Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Ada yang nyiptain, ada yang nyiptain Tapi siapa pilihnya gitu? Jangan khawatir Semua ada jawabannya Saya mau meyakinkan kepada orang-orang muslim Paling tidak ya Dengan seluruh perkhidmatan kita kepada umat agama lain Saya hanya ingin meyakinkan kepada orang-orang muslim Bahwa apa yang Anda yakinin sekarang itu semua ada bukti-buktinya Cuma mungkin Anda enggak tahu Makanya sekarang kita perlu nih memperkenalkan Memperkenalkan Argumen-argumen semacam ini Paling tidak untuk memantapkan keyakinan Dan kalau ada orang datang meraguan Kita bisa menjawab secara rasional Ya secara rasional Ini kan dari sisi sebab akibat Orang bilang kalau sebab akibat berarti Allah yang menciptakan kan begitu kan? Iya Berarti ini bersun-sun Jadi harus dikoreksi Ya gimana? Masih terjawab tadi kan? Maksudnya sebab akibat itu adalah sesuatu yang diciptakan Jadi harus gini ya mas Arie Yang harus dikoreksi itu Tidak ada redaksi segala sesuatu yang ada Harus ada yang mengadakan Gak ada yang terdeksi begitu Itu salah Tapi bagi teman-teman atis ada tuh Tahu mas Ya itu makanya salah Kalau dikatakan segala sesuatu yang ada Harus ada yang mengadakan Dan Tuhan ada Berarti Tuhan harus ada yang mengadakan dong Itu salah Itu salah Orang-orang beragama sendiri Ada yang ngomonginya kayak gitu tuh Itu salah Yang benar adalah Segala sesuatu yang ada Dari ketiadaan Pasti ada yang mengadakan Itu narasinya Garis bawah itu ya Garis bawah itu Dan sekarang mas Kalau kita tanya sama para saintis Untungnya sekarang Kita gak perlu repot-repot Untuk mengatakan alam itu Ada dari ketiadaan Saintis modern sudah buktikan itu Alam itu ada permulaannya Tadinya dia itu gak ada gitu Kemudian dia ada Berarti ada awalnya dong Nah Kalau ada awalnya Ya sudah anda lihat Saya pengen di alam sekitar Ini ada bangunan Tadinya gak ada Kemudian ada Ya masa kakak ada yang bangun sih Saya gak pernah lihat Sama yang bangunan ini Saya gak pernah ketemu Gak pernah ngeliat Gak pernah salaman Tapi gak perlu nanyain juga Tapi rasio saya Rasio saya Dan rasio kita semuanya Yakin sepenuhnya Bahwa ini bangun Pasti ada yang bangun Ya Nah Boleh gak nanya Oke Siapa yang Yang mengadakan Pengada bangunan itu Yang mengadakan bangunan ini Siapa yang menciptakan Itu boleh nanya begitu Kenapa? Karena yang mengadakan bangunan ini Sesuatu yang bisa jadi ada Bisa jadi gak ada Ketika dia ada harus ada sebabnya Jadi selama berkaitan dengan makhluk Anda boleh mengatakan Apa sebabnya Ada kebakaran Apa sebabnya Ada orang sakit Apa sebabnya Karena semuanya itu Termasuk sesuatu yang mungkin Secara wujud Bisa jadi ada Bisa jadi gak ada Ketika dia ada ada sebabnya Tapi itu pertanyaan Gak asah Anda ajukan Kepada sebab utama Yang kita sebut sebagai Tuhan itu Karena secara rasional Sudah kita buktikan bahwa Tasal sul mustahil Kalau tasal sul mustahil Berarti harus ada sebab Yang menjadi Apa Sebab utama Yang Yang tidak disebabkan oleh yang lain Dan Dengan keberadaannya lah Segala sesuatu yang ada Dalam semesta ini Benar-benar ada dan tercipta Dan dialah Allah SWT Main cause itu ya Jadinya ya Sebab utama Iya first cause Jadi kalau kita sekarang Ya mungkin banyak juga ya Yang tetap Apa namanya Itu terserah Ketika kemudian nanti Penyaksakan ini Kemudian punya pertanyaan Lain lagi cabangan itu kan Ya mungkin itu proses ya Satya gitu ya Mungkin beliau ketika Ngopi itu kopinya Tiba-tiba muter sendiri Jadi kopi sendiri kan Gak mungkin Kayu gitu Kenangin puji Jadi bangku gitu kan Mungkin akan Di kehidupan seharian Jangan-jangan begitu Ada satu pertanyaan lagi mas Tahu gak Diantara bantahan Sebagian orang-orang Atau itu apa Oke Anda mengatakan Tuhan itu sebab Alam itu menjadi Ciptaannya Bahkan kalau alam gak ada Tuhan gak ada dong Boleh-boleh Lihat Hazanah keislaman kita Itu punya sekian Banyak jawaban Dan argumentasi Itu pertanyaan Receh banget Receh banget Kayak begitu Mas Ada lalu redaksi Dalam bahasa Arabi Tubuhnya begini Kayaknya Adamud dalil Layas talzim Adamal madlul Jadi ketiadaan bukti Ketiadaan petunjuk Itu tidak berkonsekuensi Pada ketiadaan Sesuatu yang ditunjuknya Perhatikan gini mas Nih Saya berikan contoh yang sederhana Banget Kalau sekarang Misalnya Anggap ini Sebagai sebuah ruangan Tertutup Tiba-tiba Kemudian muncul asap Artinya kan Dari asap ini Kita bisa menyimpulkan Bahwa ada api di dalam Bisa jadi Betul gak Artinya Asap ini Menjadi penunjuk Akan adanya api Tapi sekarang saya nanya Kalau gak ada asap Apakah anda bisa memastikan Kalau api itu gak ada Ya bisa aja Api aja Apinya ada Tapi gak ada asapnya Jadi luki ke orang atas ini Ketika mengatakan Kalau alam gak ada Berarti Tuhan gak ada Itu logika salah Karena ketika kita mengatakan Ini gak ada asap Terus kalau gitu Api gak ada gitu Kan apinya bisa jadi ada Asapnya yang gak ada Jadi ketiadaan bukti Itu tidak berkonsekuensi Pada ketiadaan Sesuatu yang ditunjuknya Gitu loh Contoh lain mas Contoh lain Kalau sekarang misalnya Apa ya Misalnya Ini ruangan tertutup Kemudian mas Ari Mendengar suara berisik dari luar Ada orang bercakap-cakap Logika kita langsung mengatakan Ada orang di dalam nih Ya kan Pertanyaan saya sekarang Kalau suara itu gak ada Apakah kemudian ada orang Apa gitu artinya Orangnya gak ada juga Belum tentu Ya bisa jadi orangnya ada Tandanya gak ada Orangnya tidur Tidur Ngedem gitu loh Maksudnya diem aja Jadi kalaupun alam ini gak ada Tuhan tetap ada Jadi anda gak bisa mengatakan Kalau Tuhan Kalau alam gak ada Tuhan gak ada Karena ketiadaan bukti Tidak berkonsekuensi Pada ketiadaan sesuatu Yang ditunjuknya Alam itu menunjukkan Akan keberadaan Tuhan Tapi kalau alam gak ada Dengan logika tadi tuh Kalau alam gak ada Ya Tuhan bukan berarti Gak ada dong Iya Sesuatu yang gak bisa dia lihat Atau dia Apa namanya Indra gitu Belum tentu berarti itu gak ada kan Jadi itu kaedahnya tadi tuh Adamud dalil Layas talzim adamal madlul Tidak adanya bukti itu Bukan berarti Sesuai itu gak ada gitu loh Kan bukti itu hanya pertanda mas Hanya pertanda gitu loh Hanya pertanyaan Dia hanya menjadi tanda Bagi kita bahwa Ada sesuatu nih Kalau buktinya gak ada Ya sesuatu itu ada gitu loh Bisa jadikan buktinya gak nampak Ketika ada asap pun Berarti meyakinkan cuma ada Kalau ada asapnya kan gitu kan Iya kalau ada asap Kita bisa yakin Oh ini ada api nih Tapi kalau asapnya gak ada Jangan bilang Jangan bilang apinya gak ada Kan bisa jadi apinya ada Tapi gak ngeluarin asap Nah gitu maksudnya Ini andai kata alam semesta Semesta ini ada Dan apa alam Terus alam semesta ini gak ada Ya Tuhan kita katakan ada Kan Tuhan juga gak berkewajiban Menciptakan alam kok Terserah dia menciptakan Atau gak menciptakan Gak ada ngaruhnya Buat Tuhan kan gitu Jadi poin saya Anda gak bisa mengatakan Kalau alam gak ada Tuhan gak ada Itu gak nyambung Gak logik gitu loh Tapi itu yang puter-puter sebenarnya Iya itu tadi Jadi memang di luar sana itu Ada ya Orang-orang yang gak percaya Tuhan Dan dia mungkin ketidakpercayaan itu Dipengaruhi oleh lingkungan Dipengaruhi oleh bacaan Tapi dia sendiri itu masih membuka diri Untuk tahu Saya kira ada orang-orang Atei semacam Yang membuka diri Tapi di luar sana Saya menyadari betul Ada orang-orang yang Anda datangkan Jangan kan kita kayak begini Serebu dalil dihadap Menghadapi dia gak mau Gampang kamu nerima Memang pengen jadi orang Atei saja Ya udah selesai Terserah kamu gitu loh Gak ada paksaan Ada orang-orang kayak gitu Iya bener-bener Iya saya gak menjenaris Semua orang Atei situ Enggak ada orang Atei saja yang jujur Yang memang mau menggunakan logika sehatnya Saya baru beberapa hari yang lalu Teman-teman Baru dihubungi itu Mungkin itulah salah satu berkah podcast Mas Ari itu Ada tuh orang panjang gitu ya Dia apa namanya Ngewa saya Bahwa dia itu selama ini Mengalami kegundahan batin yang luar biasa Dia bilang begini Saya itu di satu sisi Merasa menderita ketika Menyingsingkan keyakinan Akan keberadaan Tuhan itu Tapi di sisi lain Dia terpengaruh gitu loh Oleh bacaan Tontonan Yang buat dia ragu Tuhan ini ada apa enggak Gitu loh Jadi berkecamuk di batinnya itu Mau bilang Tuhan ada Dia udah terlanjur terpengaruh Orang pikir begituan Mau dibilang gak ada Kok kayaknya ada kekosongan batin Gitu loh Jadi poin kita Kita itu Dengan forum semacam ini Hanya ingin menegaskan bahwa Wahai orang-orang yang beriman Ketika Anda mengimani keberadaan Tuhan itu Saya ingin meyakinkan Anda Bahwa kimia itu sangat rasional Dan ada landasannya Yang gak mau percaya Silahkan urusan Anda Gitu kan Jadi Tuhan itu Mewajibkan kita beriman Tapi kalau Anda gak mau Tuhan gak maksa Tapi ingat Ada pertanggung jawaban Ini mas Ini terlepas dari bukti Yang tadi-tadi itu ya Jadi bukti kita udah selesai nih Andai kata Nanti ada pertanyaan Kita jawab lagi Jadi ada satu hal Yang menarik Kita renungkan bersama Kita ini sebagai orang beragama nih Andaikan ini mah andaikan ya Andaikan Tuhan gak ada nih Kita tuh gak rugi apa-apa loh Kita tuh gak rugi apa-apa loh Dengan meyakini keberadaan Tuhan Andaikan Tuhan yang gak ada nih Andaikan ya Kita berandai-andai Tuhan yang gak ada Kita tuh gak rugi apa-apa loh Gak bakal diadilin juga Kita gak rugi apapun gitu kan Justru dengan kepercayaan kepada Tuhan itu Hidup kita semakin teratur Tau panduan hidup Ada agama Kita gak rugi kok Meyakini keberadaan Tuhan itu Tapi bagi orang-orang ateis Yang gak percaya Tuhan Bagaimana kalau Tuhan beneran ada Dia nanti siap akan menghadapi satu hari Dimana dia ditanya tuh sama Tuhan Yang bener-bener ada itu Ayo anda mau ngomong apa Kalau bagi kita gak rugi apa-apa Kalau maksudnya ini mah Kalau kita berpikir dengan asas kemanfaatan Asas untung rugi Kalau kita mikir untung rugi ini mah Kalau argumen kan kita udah paparkan nih Saya juga memberikan 6 argumen tuh di buku itu Tapi terlepas dari soal argumen nih Soal untung rugi Kita tuh lebih beruntung loh Percaya Tuhan itu Iya iya bener-bener Ketiba gak percaya Kalau gak percaya Siap-siap loh Bagaimana kalau Tuhan beneran ada nanti Nah iya Ada siap-siap disiksa Ada berarti Kalau Tuhan gak ada misalnya kan Kan berarti gak ada penghisapan misalnya Gak ditanya gitu Ya kita juga gak rugi juga kan Gak rugi juga Di dunia kita diuntungkan dengan apa Panduan yang berasal dari Tuhan Ini kita jadikan pegangan Anda tahu bagaimana mengatur nafsu Anda Anda tahu bagaimana caranya mengelola diri Anda Anda tahu bagaimana hidup Hidup sehat Nabi kan menjelaskan tuh panduan hidup tuh Bagaimana hidup sehat Bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan Bagaimana menciptakan ketenangan batin Kita tuh diuntungkan dengan adanya agama Nah mas Yang menarik bagi saya tuh begini Itu orang ateis Kalau bener-bener percaya Tuhan tuh gak ada Lu ngapain ribut sih Maksudnya ngapain merecokin keimanan kita gitu loh Ya udah sendiri aja Ya udah gitu loh Jadi kadang-kadang saya mikir gini Ini fakta orang ateis Suka ngerecokin imannya orang beragama ini Menunjukkan bahwa dalam sisi batin Akhirnya dia percaya deh Kalau bisa emang Tuhan gak ada Ngapain lu ribut gitu loh Ngapain merecokin kita Jadi misalnya merasa beruntung dong Yang gue tahu Lalu padahal ngapain lu padahal Coba-coba Silahkan renungkan bersama ya Itu bagi orang-orang ateis Kalau memang menurut Anda Tuhan itu gak ada Ngapain merecokin orang beragama Oh Tuhan gak ada Suka ngejek-ngejek lagi ya kan Ya Suka ngejek-ngejek lagi kan Sekarang kita bukti Yang mana yang lebih rasional Ayo Alam ada muncul sekonyong-konyong Atau alam ada sebabnya Saya mengatakan Oke ada sebabnya Tapi sebabnya bukan Tuhan Ayo gimana Anda buktikan itu Lihat Kalau digatakan sebab alam itu bukan Tuhan Lihat Yang menjadi sebab Atau yang menciptakan alam semesta itu Harusnya sosok yang maha kuasa loh mas Kalau dia mengatur alam semesta Ya masa sosok yang lemah jadi pencipta Ya kan Harus maha kuasa Dia harus maha mengetahui Karena disini ada sekian banyak makhluk Dan Tuhan Dan yang pencipta itu Harusnya mengetahui semua makhluk-makhluknya dong Gak tidur lagi ya Dia harus punya kehendak Dia harus maha mendengar Maha melihat Pilih aja sekarang Orang materialis bilang Yang menjadi penyebab alam itu Adalah materi Yang bisu Tuli Gak bisa ngapa-ngapain itu Orang beragama bilang Yang menjadi sebab itu adalah Tuhan Yang maha ada Tidak berawal Maha kekal Berbeda dengan makhluk Maha kuasa Maha mengetahui Mana yang lebih logis Kalau sekarang ada orang ateis mengatakan Saya percaya adanya sebab Tapi bukan Tuhan Kita selidiki itu Bagaimana Anda memahami sebab itu Bagaimana karakter sebab itu Kalau dikatakan materi Materi yang tuli Yang bisu Yang lemah itu Mungkin masuk akal gak Dia menjadi sebab utama Dari keterciptaan alam Yang sendirikan dahsyat Nah Gak logis gitu loh Enggak Enggak punya kemampuan Mengatur yang punya kemampuan Iya kan Iya kan Berarti sebetulnya Kalau kita mengatakan Ada Tuhan yang maha kuasa Maha mengetahui Sangat logis gitu loh Iya Udah di luar ini Udah di luar nalar manusia sebenarnya Ada satu sisi dimana Ternyata diteliti Kalau manusia itu Pasti worshiping something Pasti dia menyembahkan sesuatu Even though Materi Sekalipun materi Sekalipun orang ateis juga Iya Dia misalnya Apa namanya Sangat intens dengan pekerjaannya Atau juga punya duit banyak Yang disembahkan kehidupannya itu kan Sesuatu yang Sampai akhirnya Dia masuk ke kesimpulan Apa yang disembah Seorang manusia adalah Waktu yang diluangkan Paling banyak Itulah yang dia sembahkan gitu Kalau dia mau menyembah Pekerjaan Apa Pekerjaannya Duitnya segala macam Itu yang disembah sebenarnya Dia mau mengalokasikan Waktunya untuk sesuatu Yang dia paling percaya Untuk Membuat dia tenang Sudah menjadi naluri manusia Nalurinya kayak gitu Ya Tunduk kepada sesuatu yang Lebih besar dari dirinya gitu Makanya sebetulnya Fenomena keberagamaan itu Sepanjang masa akan selalu ada Sepanjang sejarahnya Orang-orang yang inginkan kepada Tuhan Itu selalu minoritas Kalau dikumpulin nih Manusia sedunia Sepanjang sejarah gitu kan Orang-orang artinya selalu minoritas Sebetulnya Iya bener juga Kita gak bicara negara per negara nih Manusia secara keseluruhan tuh Apa yang namanya Pada umumnya Percaya Karena begini Ya itu tadi gitu loh Kembali kepada akal sehat Jadi kalau Saya boleh menggunakan istilah ini Sebetulnya ateisme itu penyakit Penyakit nalar Penyakit Ada yang gak beres tuh Dengan nalar seseorang Ketika mengatakan Gak ada penyebabnya alam itu Ada gitu aja tiba-tiba Loh ada setiap hari Pergi ke dokter Pergi ke sekolah Pergi ke sini Mengamini loh Adanya sebab akibat itu Gak mungkin lah Wah sakit tiba-tiba Pasti ada sebabnya kan Iya orang sakit Gara-gara apa gitu kan Iya Ngelihat misalnya Ini anda pergi hiking ke gunung Misalnya Gak ada orang sama sekali Ngelihat ada tanda perjalanan kaki Itu otak kita langsung Langsung ngomong begini loh Ini pasti ada yang jalan Sebelumnya disini nih Iya kan Karena ada tanda Karena ada bekas Karena ada efek Berarti kalau ada efek Ada sebabnya dong Nah alam ini Kita katakan efek Kenapa? Karena dia itu ada dari ketiadaan Ya berarti ada sebabnya gitu loh Ini satu penawaran yang sangat Masuk akal Seperti yang kita lihat Gitu ya Nah sekarang Ketika masuk ke dalam konsep Bahwa memang Oke akhirnya semua ada yang menciptakan Kecuali ya tadi Tuhan ini ya Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah Nah ini teman-teman lagi pada berasap semua ya Kepalanya ya Siapin pertanyaannya ya Tuhan yang mana Cuma pilihannya Oke Zatuan itu ada Cuma kan ada banyak opsi Tuhan nih Di kehidupan kita nih Ada yang Paganisme juga ada Ada yang menyembah Maradona Karena itu ada juga Ada yang menyembah sarukan gitu Ada yang menyembah K-pop gitu Ada yang menyembah Mungkin ya ya Dengan keyakinan-keakinan berbeda Kenapa Allah? Bagus Bagus Ini pertanyaan bagus ya Dan saya kira banyak orang di luar saya yang pertanyakan hal ini Dan saya berkali-kali melihat tulisan Atau obrolan dari sebagian Dari kalangan mereka ya Yang suka mengajukan pertanyaan ini Saya jawab dengan jawaban yang sangat sederhana mas Nih Jawaban ringkasnya begini Yang banyak itu bukan wujud Tuhan Tapi penjelasan manusia tentang Tuhan Saya ulangi mas Jadi mereka kan suka bilang Eh Tuhan itu kan ada banyak nih Tuhannya orang Islam beda nih Semua Tuhannya orang Kristen Tuhannya orang Kristen beda sama orang Hindu nih Ini ada Tuhan loh Orang-orang musyik juga beda Tuhannya Orang kompolitei seperti yang tadi mas Tuhannya beda-beda Mas Yang beda-beda dan banyak itu Penjelasan manusia tentang Tuhan Bukan wujud Tuhan itu sendiri Wujud Tuhan mas satu Nih lihat Mas Ari ini bisa kita jelaskan dengan ragam penjelasan Mas Ari menurut istrinya Saya yakin beda dengan mas Ari menurut saya Yang baru ketemu beliau dua kali itu Betul? Ya Mas Ari dengan salah Ini ada Udis yang gak pernah ketemu mas Ari sama sekali Ditanya Bagaimana pendapat kamu tentang Ari untung Beda lagi Jawabannya beda lagi tuh Nih lihat Malah menurut saya gak ada satu orang pun yang punya penjelasan yang sama tentang satu orang Ya terlepas dari itu ya Jadi poin saya begini Ini bukan berarti saya menyamakan Tuhan dengan mas Ari bukan? Enggak Di poin saya Keragaman penjelasan tentang sesuatu Tidak bisa dijadikan alasan Bahwa sesuatu itu banyak gitu loh Paham gak? Mas Ari nya kan satu Ya Penjelasan ya beda-beda gitu loh Jadi anda jangan mengatakan Tuhan itu banyak Dari mana Tuhan banyak? Yang banyak itu Penjelasan manusia tentang Tuhan Bukan wujud Tuhan itu sendiri Oh mirip itu dong yang Orang buta megang gajah Nah tar dulu sebentar sebelum kesana ya Sekarang begini Pasti ada yang nanya kan Apa waktunya kalau Tuhan itu satu? Oke kita jawab dulu Tapi sepakat dulu ya Bahwa kalau sekarang orang Kristen punya penjelasan tentang Tuhan Orang Islam punya penjelasan tentang Tuhan Agama punya penjelasan tentang Tuhan Disimpulkan Tuhan itu banyak Bukan Tuhan yang banyak Yang banyak itu adalah penjelasan tentang Tuhan Bukan wujud Tuhan ya Sekarang jawaban untuk pertanyaan Apa waktunya kalau Tuhan itu satu? Emang itu penerangan yang logis kok? Sekarang begini mas Ari Kalau Tuhan itu anggaplah ada dua Tuhan Anggap ya ada dua Tuhan Yang satu pengen alam itu ada Yang satu pengen alam itu gak ada Yang satu pengen hari untung itu tercipta Yang satu pengen hari untung itu gak ada Coba sekarang Berkonflik itu dua kehendak Tuhan Eh ternyata hari untung beneran ada Kata Tuhan yang A Tuhan yang A pengen hari untung ada Tuhan yang B Enggak hari untung jangan ada Berarti Tuhan yang B nganggur dong Maksudnya itu dia punya kehendak yang tidak terwujudkan dong Apakah gunanya dia sebagai Tuhan? Betul gak? Nah itu kalau misalnya bertentangan Kalau bersepakat gimana? Kita sepakat menceritakan hari untung ya Kamu bagian sebagian perutnya Saya sebagian kakinya Misalnya begitu Berarti kalau begitu Kekuasaan Tuhan tidak mutlak dong Terbatas dong Iya gak? Iya gak? Hanya menguasai sebagian Oke misalnya Tuhan yang satu menguasai sebagian alam Yang satu lagi menguasai sebagian yang lain Berarti Tuhannya yang A ini Hanya menguasai sebagian doang Yang B sebagian doang Masa sesuatu yang kekuasanya tidak mutlak Kayak kita itu sebut sebagai Tuhan Kan gak logik kan? Poin saya Mengatakan Tuhan satu itu sangat senafas dengan akal sehat Dan kalau dikatakan Oh ada Tuhan banyak Bukan Tuhan yang banyak itu Penjelasan manusia tentang Tuhan Bedakan itu ya Banyak sekali contoh yang bisa kita Nih kopi sekarang Saya minum kopi Jelaskan kopi ini rasanya gimana Oh saya bisa menjelasin Ini nanti sudah minum Kemudian ngasih penjelasan Beda lagi Tapi kopinya satu kan? Iya Nah ini maksudnya Keragaman penjelasan manusia tentang Tuhan Jangan dijadikan alasan bahwa Tuhan itu banyak Paham? Sampai disitu Pertanyaan lanjutannya Yang tidak kalah penting adalah Lu penjelasan yang mana nih Yang otentik nih Yang valid nih Yang bisa kita jadikan rujukan ini Ada dua jawaban mas? Yang pertama ini satu udah dapet ya Ya tadi udah selesai ya Satu Sepakat bahwa Gambaran manusia tentang Tuhan Itu bukan Tuhan itu sendiri Oke Wujud Tuhan itu Satu Satu Ini satu ya Wujud Tuhan satu Bahwa kita tidak menafikan Manusia itu sepanjang sejarahnya Memahami Tuhan secara beragam Kita tidak menafikan itu Ya betul Manusia itu beda-beda pemahamannya Sekarang pertanyaannya Mana penjelasan yang layak kita jadikan pijakan Untuk mengenal Tuhan itu Ada dua jawaban Satu Pertama sebelum Anda mengenal sesuatu Gini Yang lebih tahu tentang suatu sosok itu Sebutnya sosok itu sendiri kan Ya Betul gak? Di logik lagi nih Ya Yang lebih tahu sampaian Masih sampaian sendiri kan Yang lebih tahu Mas Hari Mas Hari sendiri kan Walaupun hidup dengan istri Sekian puluh tahun Tapi yang paling tahu Sosok terdalam dari soal hari untung Itu hari untung itu sendiri Betul? Oke Sepakat ini Berarti kalau begitu Kalau kita pengen mengenal Tuhan Kita harus cari penjelasan Yang betul-betul terbukti berasal dari Tuhan Karena Tuhan yang paling tahu tentang dirinya kan Iya kan? Nah Mana itu? Yang mana itu? Kita ini Mas Kita bicara agama kita ya Di internal agama kita Dengan seluruh penghormatan kita Kepada umat agama lain Kita ini punya Tek suci Mas Yang keilahiannya Bisa dibuktikan Secara rasional Keotentikannya Bisa dibuktikan Dengan bukti-bukti Yang valid Saya pernah jelaskan di podcast sebelum Masih ingat Mas Hari Kenapa kita itu Sekarang ambil ini Quran ya Saudara-saudara sekalian Ini Al-Quran Yang ada di hadapan kita Tahu gak Anda bisa memastikan gak Kepada kita bahwa ini Berasal dari Tuhan? Bisa Saya sudah menulis buku Jadi membuktikan Al-Quran Sebagai kalam ilahi Memaparkan bukti-bukti rasional Bahwa Quran itu benar-benar Firman Tuhan Secara rasional ya Ya Anda gak perlu ketemu sama Tuhan Langsung untuk mengatakan Quran itu firman Tuhan Tapi secara rasional bisa dibuktikan Oke? Secara rasional Contohnya diantaranya yang paling mudah Seperti yang pernah saya bahas kemarin Nabi Muhammad itu Nabi yang ummi Layak roh walayaktub Gak membaca Gak menulis Gak pernah baca filsafat agama Belajar sejarah Belajar para rabi Yahudi Penelitian Nasrani Tapi bisa mendatangkan kitab suci Yang berisikan informasi berlimpah Kabar orang terdahulu Kabar yang akan datang Penjelasan tentang Tuhan Dari mana itu? Ya kan? Kemudian berisikan tantangan Kepada semua makhluk Ayo kalian kalau ragu Datangin aja yang semisal Dengan Al-Quran Gak ada yang bisa lagi Itu sudah dimana Kalau begitu bukan dari Tuhan Ya kan? Kemudian mas Kita tuh bisa yakin sepenuhnya Bahwa Quran yang kita pegang sekarang itu Bacaannya itu persis sama Dengan diajarkan Samin Muhammad Dari mana kita bisa yakin itu? Karena Quran ini Satu-satunya kitab suci Di dunia ini Yang diriwayatkan Melalui lisan yang sangat masif Dalam bahasa Arab Namanya Tawathur Jadi mas Ari ini Kalau baca Quran sekarang Dari malafatihah sampai anas Bisa dipertanggungjawabkan Kesewayahannya Kalau mas Ari belajar Sama yang ahli ilmu Kiroat Ini bacaan ini saya terima Dari Fulan Fulan dari Fulan Fulan dari Fulan Fulan dari Fulan Fulan dari Fulan Sampai ke sahabat Sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu semua ada penjelasannya Bahkan ada satu disiplin ilmu tersendiri Cara bacanya ada disiplin ilmu tersendiri Ilmu Tajwid namanya Untuk memahami keragaman Bacaan Quran itu yang beda-beda itu Membentikan sanatnya Ada ilmu Kiroat Nulisnya aja Saudara-saudara Nulisnya Cara nulisnya Itu ada ilmunya mas Namanya ilmu Rasem Ilmu Rasem Pasti itu tahu Yang judusan Al-Quran Ya Quran itu dijaga Keontentikannya dengan cara begitu Dengan cara diriwayatkan Secara masif Dari generasi ke generasi Jumlahnya sangat banyak Manusia itu Nah saya pernah katakan Pemisaran begini mas Kalau anda ragu Dengan keontentikan Quran itu Kalau sekarang misalnya Kita mendapatkan informasi Saya datang ke Jagakarsa Ya Kemudian ada datang informasi Mas Ari Apa namanya Ada berapa jumlah Apa namanya Peserta audiens disini Saya belum datang Mas Ari bilang ada 20 orang Kemudian datang lagi Misalnya karyawan mas Ari bilang Ada 20 orang juga Ada 20 orang Datang informasi yang sama tuh Ya Datang lagi orang ketiga Karyawan mas Ari bilang 20 orang mas Tiga orang bilang kayak gitu Saya kira-kira ragu gak Ya enggak lah Udah banyak Kebayang gak mas Ari Kalau sekarang misalnya 500 orang bilang Jumlah peserta disini Jumlahnya 20 orang Saya perlu ragu gak itu Gak perlu Perlu ragu kan Kadang-kadang kita nerima informasi Dari tiga orang aja Kita langsung yakin kan Itu bayangin Quran itu sampai kepada kita sekarang Dengan manusia jumlahnya ribuan Bahkan mungkin jutaan Sepanjang sejarah Bacaannya itu bisa bertanggung jawabkan Sanatnya Makanya kita bisa yakin nih Ini berasal dari Nabi Muhammad Quran ini Nabi Muhammad terbukti sebagai nabi Tersampaikan Quran ini Melalui lisannya beliau Berarti kalau begitu Ini valid dari Tuhan Nah sekarang Oke Pasti ada yang tidak suju Ya sudah Datangkan satu kitab suci kepada kami Yang keilahiannya bisa dibuktikan Secara rasional Sanatnya terbukti Sampai kepada penerimanya yang pertama Lihat mas Quran yang kita pegang sekarang Itu bukan cuma terjemahannya Versi aslinya itu masih ada kan Coba anda tanya sama Mohon maaf ya Karena kita sedang bicara Tentang diskusi ilmiah ini Kita harus bicara secara fair Ada gak kita suci dunia ini Yang sampai kepada Pemeluknya dengan Bahasa aslinya Tersampaikan dengan Sanat yang bersambung itu Gak ada Yang bawa Yang bawanya langsung Kan Nabi Muhammad Menyampaikan Dalam bahasa Arab kan Sampai gak kita sekarang Bahasa Arab itu Tapi kan ada Iya kan Arab juga kan Otentik kan Berarti kalau kita pengen tahu Tuhan itu seperti apa Sifat-sifatnya Ya rujuklah Al-Quran Karena keluar ini Sudah tervalidasi Keilahiannya Itu satu Kemudian yang kedua Untuk mengenal Tuhan itu Tuhan memberi kita Satu alat Dan ini menjadi Semen perkat Antara semua manusia Yaitu akal sehat Jadi Keyakinan yang benar Tentang Tuhan Harusnya gak boleh Bertentangan dengan Hukum akal Ya Contohnya Nah sekarang ya Yang menarik mas Dalam Islam itu Kalau anda belajar Akidah ketuhanan Masya Allah Dalil dari Al-Quran Lengkap Dalil secara rasionalnya Juga ada Makanya ada Dalil akli Dalil nakli Semua mas Semua penjelasan Tentang ketuhanan Sifat-sifat Sifat ada Tidak bermula Kekal Itu ada dalil Rasionalnya Ada dalil Tekstualnya Dari Al-Quran Jadi sehingga Dengan begitu Kita bisa yakin Bahwa ini Tuhan Yang kita kenal Satu terbukti Secara rasional Sifat-sifatnya Juga gak ada Yang bertanggung Dengan hukum akal Kemudian berasal Dari kitab suci Yang terbukti Keotentikannya Terbukti Keilahiannya Sanatnya jelas Kepada Nabi Sosok yang kita katakan Sebagai Nabi Juga terbukti Sebagai Nabi Beneran Bukti-buktinya Berlimpah So apa lagi Yang perlu kita ragukan Jadi kalau Anda Mengatakan Mana penjelasan Autentik Ya itu tadi Jawabannya Cari penjelasan Tentang Tuhan Yang bukti-bukti Rasionalnya Lengkap Setanpa saya Menyebutkan kata Islam Oke gini aja Cari penjelasan Tentang Tuhan Yang bukti-bukti Rasionalnya Lengkap Kedua Cari penjelasan Tentang Tuhan Yang bukti-bukti Tekstualnya Bukti-bukti Kewahyuannya Maksudnya kitab suci Yang itu benar-benar Terbukti Berasa dari kitab Yang benar-benar Firman Tuhan Sesuai dengan Ditori ini Dan itu bisa Divalidasi Dibuktikan secara Rasional Diuji bersama Makanya itulah Pentingnya Itulah Istimewanya Islam Islam itu Punya kitab suci Yang bukti Keilahiannya Bisa diuji secara Rasional Bukan hanya Secara indrawi Kalau Nabi-Nabi terdahulu Mujizatnya itu Bersibat indrawi Ibu Saumelah Lautan Ibrahim tidak terbakar Kan sekarang Orang zaman sekarang nih Tapi kan aku gak ngeliat loh Kan kira-kira begitu ya Meskipun kita meyakini Karena kenapa Mujizat-mujizat itu Yang bersifat indrawi Itu gak Gak kita nafikan ya Kita gak mengingkari Kenapa Kan itu tersampaikan Melalui lisan orang banyak Mutawatir tadi itu Makanya kita percayai Tapi yang menjadi Keunikan ajaran Islam Adalah Mujizat itu Gak hanya terbatas Padahal sifatnya indrawi itu Ada satu mujizat Hadir di hadapan kita Bisa diuji bersama Itu Al-Quran Al-Karim Makanya kalau pengen tau Biasa yang autentik Ya itu tadi Tekstnya harus Bener-bener terbukti Berasal dari Tuhan Harus juga didukung Dengan argumen rasional Dan semuanya ada Mas nih Iya ya Buku saya udah Jadi saya menjelaskan Bukti-bukti rasional Bukti-bukti Tekstualnya ada Bukti-bukti rasionalnya ada Yang mau baca-baca Yang gak mau baca Silah terserah Jadi poin saya Kalau anda nanya Bukti sama kita Bukti-bukti tekstualnya Oh subhanallah Itu berlimpah Bukti-bukti rasional Juga berlimpah Saya belum mas Ari Bahwa seandainya Saya bisa bawa Saya pengen bawa ini Pengen juga nanya Sama orang-orang Bahwa kita itu Gak kekurangan dalil Ya Andai saya penjelasan saya Ini ada keriting-keritingannya Bisa dijawab kok Ada mas Saya waktu kuliah di Al-Azhar itu Sekolah Jurusan Akidah Filsafat Ya Sebuah kitab Kitab Akidah Kalau kurang puas Kita tipis Kita tipis Seperti gini Ayo Kita bisa Kita mempertebal Kurang puas Anda Lima jenit Ada kitab Sharul Mawakif Itu sekitar Delapan jenit Itu semua Bersemburan Al-Quran Semua Bukan hanya Al-Quran Argumen rasional Jadi untuk Membunyikan Bahwa Gak ada Satu butir Akidah pun Dalam Islam Yang bertanggung Dengan akal Gak ada Kalaupun ada Boleh di challenge Bisa di challenge Bisa di challenge Bisa di challenge Semua dari A sampai Z Makanya ini pentingnya Kita belajar agama Secara 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 Akademis Supaya kita Buktingan bahwa Kita itu Gak hanya beragama Dengan dogma Sesuatu yang diajarkan Sama guru Ngaji Anda Telan Enggak Ada bukti-buktinya Cuma kadang kita Gak tahu Atau kita Yang malas Itu fakta Tapi ada Keunikan Jadi Untuk Mementahkan Konsep Al-Quran ini Sempat ada Mungkin dari Kita gak tahu ya Ibaratnya ini yang Melatar belakang Tapi ada ilmuwan non-muslim Yang mengatakan Menemukan Ditemukan 37 Quran Berbeda Begitu dia bilang Dengan 95 ribu Kontradiksi Katanya begitu kan Setelah diteliti Ternyata cuma perbedaan Tanda baca Ini unik Dia bilang 37 Sepat difiralkan kan Tapi penelitinya bukan muslim Jadi gak bisa terchallenge Yang perlu kita koreksi Begini mas Ini keunikan Quran Dari kitab suci yang lain Sandaran utama Dalam melihat Al-Quran Itu adalah Periwayatan lisan Bukan data-data tertulis Saya pernah menyampaikan Di berbagai forum Dari pula Kutipan-kutipan Para sarjana muslim Tentu kita gak ada Kesempatan ya Membuka kitab-kitab Tapi kalau anda cek Penjelasan para ahli Al-Quran Mereka mengatakan bahwa Sandaran utama Dalam meriwayatkan Al-Quran Itu adalah An-Nakl As-Syafahi Periwayatan lisan Bukan data tertulis Jadi andaikan begini Andaikan musabnya beda-beda nih Sowat masalahnya Sandaran kitab Quran itu bukan itu Tapi periwayatan lisan itu Itulah yang menjadi keunikannya Nah kitab suci umat agama lain Gak ada punya tradisi semacam itu Meriwayatkan kitab suci secara lisan Sehingga kita bisa yakin sepenuhnya Bahwa kitab suci itu otentik Karena begini Kalau sandaran Quran itu Hanya data tertulis Andaikan data tertulisnya hilang Kita bisa ragu loh Dengan ketenteng Al-Quran Ya gak? Benar Coba sekarang Dengan adanya periwayatan lisan yang masif itu Andaikan ada orang muslim Salah baca Quran nih Dikoreksi sama muslim yang lain Ya kan? Karena saya punya sandannya ini Ini bacaan ini salah Jadi cara bacanya salah Ini ada ilmunya tersendiri ya kan? Dengan adanya periwayatan lisan yang masif itu Orang gak akan punya celah loh Untuk meragukan keotetingan Quran itu Itu yalah yang menjadi keistimewaan agama Islam itu Kitab suci-nya pun dijaga sama Allah Dijaga sama Allah Ini bukan dogma Ini fakta sejarah Nah orientalis yang suka ingin meragukan keotetingan Quran itu Biasanya melakukan kajian manuskrip Lupa bahwa manuskrip itu hanya dokumen pendukung saja Karena sandaran utamanya itu periwayatan lisan tadi itu Nah yang tidak kalah menarik Ini kan fakta nih Kalau kita tanya Quran-nya sendiri Ada gak jaminan di Quran bahwa kitabnya otentik? Ada Dan jaminan ini gak ada di kitab suci umat agama lain Silahkan dicek ya Barangkali saya terlalu berlebihan mengatakan Gak ada jaminan dalam kitab suci umat agama lain Bahwa kitabnya otentik Di Quran ada mas Di mana? Inna nahnu Suat al-Hijrah ayat 9 ya kan? Sungguh Lihat Kalau mas hari belajar bahasa Arab Ada kata inna Inna itu gunanya penegasan Jadi di Quran itu ada sebuah ayat Ayat itu menegaskan Lihat Kalau kita belajar bahasa Arab Inna itu Dalam gramatika bahasa Arab Menunjukkan penguatan Jadi artinya sungguh Inna Kemudian gak cuman itu Kan kita sebetulnya kalau belajar bahasa Arab Inna Itu sebenarnya udah kami kan artinya kan? Ditambah lagi penguatan mas Dengan domi namanya Nahnu Inna nahnu Sungguh benar-benar kami Nazalna zikra Menurunkan Al-Quran Mufasir semuanya sepakat Al-Zikra setelah Al-Quran Kemudian dilanjutin lagi mas Wa inna Diulangi lagi kata inna Penguatan Coba itu Ada berapa penguatan itu Inna nahnu Nazalna zikra Wa inna Ditambah lagi Lahu Bagi Quran gitu ya Lahafidun Ada lam disitu Lam tauqid Yang gunanya penguatan lagi Lahafidun Yang menarik Quran menggunakan kata Hafidun Isim fa'il Dari kata kerja Hafidho Yahfadhu Artinya menjaga Tahu gak diantara Makna isim fa'il Ada mu taqayyud biz zaman Menunjukkan ketidakterikatan Dengan waktu Seolah-olah Allah ingin mengatakan Tentu kita gak bisa tuh Menerjemahkan kalam ilah itu Itu redaksi ayat itu Kalau dipahami sama orang Yang paham bahasa Arab Kira-kira terjemahan begini Sungguh kami Benar-benar Menurunkan Al-Quran Dan sungguh Benar-benar Kamilah yang Terus-menerus Menjaga Al-Quran itu Dari mana itu Kita bisa paham Dia kata Lahafidhun Tidak menggunakan Kata kerja Tapi menggunakannya Isim fa'il Hafidhun Bahkan disitu Menggunakan Bentuk jama' Seolah-olah Allah melibatkan Mahluk-mahluknya Untuk menjaga Al-Quran ini Bukan cuman Tuhan saja Sehingga muncullah Para penghafal Al-Quran Di mana-mana Dan hafalan mereka Bisa diverifikasi Dari mana ini hafalan Dari fulan Fulan dari mana Dari fulan Fulan-fulan-fulan Bisa diteliti itu Kalau-kalau misalnya kita belajar Mungkin Ra'at itu Para masyayikh Itu bisa melampirkan Nih sanat Al-Quran kita Fulan-fulan-fulan Sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai ke Jibril Sampai kepada Allah SWT Masya Allah Ya itulah Itu yang harus kita pahami ya Yang menjadi Seandainya Quran itu Sandarannya adalah data tertulis Ya sudah Kalau data tertulisnya hilang Nasib kita sama Dengan agama-agama lain Bisa diragukan Iya benar juga Gak bisa sekarang Kalau sudah begitu Quran-nya otentik Kenabian-nabinya juga Bisa divalidasi secara rasional Penjelasan Tuhan-nya ada Tentang Tuhan-nya ada di situ Ya sudah ini nih Sumber yang bisa kita percaya Apalagi yang berisanggal Apalagi Ditambah ada pendukung Dari argumen rasional Mau ngomong apa lagi Nah Ya tapi Itu kembali lagi ya Sayangnya ya Sebagian di generasi muslim kita Gak mengakses Kita-kita semacam itu Jadi beragama hanya Ikut-ikutan saja Inilah saya kira pentingnya ya Sebagai anak muda Kita perlu melek Dengan tradisi semacam itu Supaya kita mantap Dalam beragama Karena bagaimanapun Kalau kita sudah mati Yang pertama Ditanya itu agama kita Manrobuk Who's your God Dan Tuhan kamu siapa Man Nabi Yuk Siapa Nabi kamu Nah itu yang ditanya Sebelum nanti ada hisap Dan lain-lain Ditanya itu Coba tahu episode ini Jadi pemantik Ini memantik Jadi pemantik Untuk kepo Teman-teman Enggak cuma kita terima doang Gitu ya Karena pernah juga Ada anekdot yang mengatakan Begini Jika itu Apa namanya Kantongnya Doraemon Kebuka Ngambil semua kitab suci Di dunia Yang nongol Sekitar Ya berapa menit kemudian Coba Quran katanya Karena cuma Quran yang dihapal Segitu banyak jutaan manusia Makanya kita bisa yakin Dengan keautentikannya Gitu ya Nah kita Karena kita itu mungkin Gak mempelajari Quran Secara akademis Taunya Quran itu Hanya dengan mushaf saja Nah Kadang-kadang kita lupa nih Dengan fakta ini Bahwa anda ini orang muslim Punya loh kitab suci Yang bisa dipertanggungjawabkan Keautentikannya Keilahiannya Kemudian Bahkan dijelaskan Dengan kitab tafsir Yang bertonton itu Ya Allah Kalau dikumpulkan Kita tas ini Mungkin ada yang pernah nyantri Ya Coba tanya sama Kitab tafsir itu Kayak gimana Banyak ini Dalam tradisi keislaman Wah Allah Ngerilah pokoknya Itu kalau Mungkin bukan juta miliaran kali Dari zaman dulu Sekarang Buku yang dasarnya Rujukan dari Quran Iya Jadi sudah menginspirasi Peradaban yang sedemikian Dahsyat ini Ya sekarang Orang Islam terbakar Sekarang Tapi yang terbelakang Faktornya banyak Bukan karena agama doang Suka ada nih Orang-orang atas Mengatakan Oh Islam itu Kalau agama yang benar Kenapa orang muslim terbelakang Mas Gak ada hubungannya Orang terbelakang atau enggak Itu bukan karena Islamnya Orangnya aja Gak mengamakan Ajaran Islam Gitu kan Jangan sambung-sambungin Oke Kalau Islam itu agama yang benar Kenapa muncul teroris-teroris Orang jahat Orang jahat Di mana-mana ada Ya Itu apa Kenapa dia jadi orang muslim Yang jelas Itu bukan karena agamanya Karena begini Kalau benar orang teroris itu Hanya karena agama Itu orang muslim Semuanya mayoritas Teroris semua Ya kan Coba sekarang Teroris kalau dibanding Sama orang yang waras nih Lebih banyakan yang mana Muslim yang waras kan Populasinya itu 0,0002% Dari total jumlah muslim Suruh dunia Tapi mereka itu Yang jadi wajahnya muslim Di poin saya gini Ini penting ya Penting nih Mengukur kebenaran agama itu Jangan dilihat Dari pemeluknya Jangan dilihat Dari tindakan pemeluknya Ahlak pemeluknya Bukan Kalau pengen ngukur Kebenaran agama Secara akademis Lihat argumentasi Yang tersaji Dibalik agama itu Ayo kita uji bersama-sama Keimanannya Semuanya bisa di challenge Ayo Ayo Gitu kan Kulhatu burhan Lakum ingkutum sadikin Kata Quran Ayo kasih bukti kalian Kalau kalian benar Dengan pengakuan kalian Kita siap Untuk menunjukkan kepada publik Bahwa ini agama benar Dan keyakinan akan Kebenaran agama ini Gak menafikan kita Untuk berhubungan harmonis Dengan umat agama lain Karena ini urusan keyakinan Dan kita bisa buktikan Kebenaran keyakinan ini Toleransi hubungan sosial Gak usah campur aduk Kalau kita mengatakan Islam satu-satunya agama yang benar Penjelasan Quran tentang Tuhan Penjelasan yang sangat valid Kemudian kita menafikan Kebenaran agama lain Jangan itu dianggap sebagai Oh ini muslim yang tidak toleran Ini muslim yang egois Bukan Kita mengatakan Quran itu Autentik Kita mengatakan Islam Satu-satunya agama yang benar Bukan karena egoisme Tapi karena Argumentasi keilmuan Menggiring kita pada kesimpulan itu Tapi buka celah Diskusi juga Kalau emang ada mau nanya Sangat boleh Artinya Ya itu tadi gitu ya Ini penjelasan semacam ini Penting Supaya kita beragama Secara intelektual Sedikit demi sedikit Kan terbuka tuh Oh iya juga ya Iya juga ya Kan begitu penting Ini menarik ya Jadi kalau sekarang saya rasa Di sini Udah mulai Udah mulai Bukan berasap lagi Udah mulai pademang Ini ya Berembun gak ya Kayak kepalanya ya Masing-masing ya Nah mau gue silahkan yang mau bertanya Dan ini Menarik ya guys Jadi ibaratnya kalau sekarang Tadi Ustadz juga bilang gitu Kalau jikapun Dinilai dari Wah Islam ini teroris Sekarang juga segala Justru agama yang paling menentang Terus Semua Islam Jadi ibaratnya kalau Islam sempurna Tapi pemeluknya gak sempurna Kan itu intinya Karena manusia Karena kita bukan malaikat Kita manusia Jadi jangan heran Jangan heran Kalau ada orang Islam Korupsi itu jangan heran Karena dia manusia Bukan malaikat Tergoda dengan hasil dunia Itu tuh hal yang wajar Gitu Ya harusnya Memang jangan Gitu Harusnya jangan Tapi gimana lagi Dia manusia kok Bukan karena agamanya Karena faktanya Orang-orang yang soleh Yang tidak terkiru Dengan heran Lebih banyak loh Ketika orang-orang Yang menggunakan agama Sebagai alat Untuk melampiaskan Hasat pribadinya Sepanjang sejarah Ada orang-orang Kayak begitu tuh Gapakah selesai Anda Mencari agama Kalau hanya memeluk Menilai satu agama Dengan pemeluknya doang Semua salah berarti Kalau mau Kalau mau ya Kalau mau Lihat ahlak Yang membawa agama ini Kalau pengen tahu Islam Lihat Nandami Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Selesai sudah Tentu dengan penjelasan yang valid Penjelasan orientalis Yang kadang bias itu Ya dari sumber primernya Gitu loh Ya kan Setelah lihat Nabi Muhammad Uh ahlaknya seperti ini Kemudian Lihat kitab sucinya Penjelasannya Kira-kira rasional Apa tidak Ya kan Penjelasan tentang Para ulama muslimnya Datang menjelaskan Apa yang disampaikan Sama dengan Muhammad Lihat penjelasan mereka Gitu caranya Bukan melihat Ini ada orang muslim begini Itu orang muslim Gitu loh Bukan agamanya Bukan agamanya Tapi sekarang Yang menjadi masalah adalah Di dunia Sosial media Seperti sekarang Memang ada beberapa sifat Ya orang tuh lebih tertarik Dengan FOMO jatuhnya Jangan sampai kita juga Meluk agama kita Juga FOMO juga Gitu Nanti kalau Tiba-tiba Islam menjadi sebuah tren Nah orang ikut Karena FOMO Jangan pikir Jangan tanyain lagi Jangan tanyain lagi Gak ada mas Pertanyaan terlarang Ini saya Di buku itu tuh Saya merekam Pertanyaan-pertanyaan Yang selama ini Kata orang-orang terlarang Kayak tadi Kaya pertanyaan mas Ari itu Tuhan yang asli Tuhan yang mana Siapa yang mencintakan Tuhan Kan kadang-kadang Ada orang yang suka Melarang Orang nanya kayak gitu Mengira bahwa itu Seolah-olah Gak ada jawabannya Kata siapa Justru itu Kalau anda lihat Cek-cek kitab-kitab Yang ditulis oleh Para sarjana muslim Bahkan ada satu buku khusus Yang kayak tadi Saya tadi menjawab Pertanyaan sederhana banget Jawabannya sederhana banget Satu buku khusus Judulnya itu Faman Kholakallah Ratusan halaman Siapa yang menciptakan Allah Dijawab Itu judul Judul buku Satu buku Membahas pertanyaan itu doang Kebayang gak Ya kan Kayak tadi tuh Kemudian kalau dibilang Tasalsul Regresi Kan ada yang mengatakan Enggak mungkin aja Alam itu Tidak berakhir gitu Ayo nih Bukti itu Tadi bapak 52 Ya kan Sebagai butuh Kita punya hazanah Sedemikian kaya gitu loh Yang saya sampaikan ini Hanya percikan-percikan doang Anda kalau pengen Dibas secara intelektual Beda lagi forumnya ya Ini kita bicara Dalam konteks Menyampaikan akidah Kepada orang-orang awam Di luar sana Yang pengen penjelasan Yang gampang-gampang aja deh Gitu kan Terjawab Tidak sah bertanya Siapa yang menciptakan Tuhan Sekarang udah tau jawabannya Kemudian kalau ditanya Mana Tuhan yang asli Udah tau jawabannya Gunakan wahyu yang terpercaya Gunakan akal yang sehat Sampai Anda pada Tuhan Sebahlah Tuhan itu Ini baru dua pertanyaan sebenarnya Sat Iya Makanya bisa dikupas Sepanyakan Baru dua pertanyaan aja Sudah panjang begini Jadi ibaratnya Kita kulitin Makanya ini kalau Mau ada lebih dalam lagi pun Bisa ya Tapi mungkin kita akan Gunakan forum yang lain Tapi teman-teman Kalau ada yang penasaran juga Kepengen tau gitu ya Atau juga mungkin Berpendapat Kesan dengan penjelasan Beli Omong silahkan Silahkan boleh Akat tangan Boleh Habib juga ada gak Habib Siapa yang mau nanya Ini di belakang ini ada nih Mungkin saya Baru Dari mana UMS UMS Solo Namanya siapa Haidar Jadi Mungkin saya melakukan Banyak beberapa Artifis mahasiswa Khususnya yang mungkin Berbeda Bidira Agar Banyak dari mereka pun Yang mungkin senang Untuk mempelajari Berbeda Karena masalah Yumi Pesat Tapi yang saya lihat Dari beberapa Teman-teman itu Yang saya tahu kan Ketika kita Memberikan akal itu Untuk memahami Ataupun Bagaimana cara kita Tahan Bagaimana cara kita itu Memahami syariat Tapi yang saya temukan Tapi yang saya temukan Banyak dari teman-teman itu Yang menjenjikan Akal itu menjadi Suatu alasan Untuk mungkin mereka Tidak mengajakkan sholat Untuk mungkin mereka Didatang kepada syariat Yang telah Allah berjelah Alasannya apa Menggunakan akal itu Untuk ngejalanin syariat Akal-akalan Akal-akalan Doa kan berlain Gak usah Sujud Gak usah rumput Kita cukup Doa saja Itu banyak yang Mungkin Mempelajari Ataupun Menggunakan akal itu Untuk tidak Taat Ujus Ujus punya ilmu Malah jadi Iya Ini Ini pertanyaan Makasih Mas Haidar Makasih Pertanyaannya Apa IG Apa IG Ini menarik Mas Hari Jadi begini Memang itulah Pentingnya agama Saudara-saudara sekalian Jadi yang Anda Katakan akal Itu sebenarnya Bukan akal Itu hawa nafsu Yang kayak begitu Yang suka Ngekalin agama Itu Salat kan cuma doa Yaudah lah Yang penting doanya Tuhan udah selesai Itu kan hawa nafsu Yang kadang Punya kecendungan malas Agama itu hadir Mengatur hawa nafsu Kita sebetulnya Mendidik hawa nafsu Bukan membunuh Hwa nafsu Diatur Kita punya rasa Punya kecenderungan Suka lawan jenis Betul Itu hal yang manusia Kalau tidak dikontrol Itu bisa bahaya Orang gak jelas Nasabnya ini Kemana ini Kemana ya kan Kalau gak ada pernikahan Agama mengatur Mengatur Jadi agama itu Bukan hanya Menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang eksistensial Siapa yang mengadakan Alam semesta ini Bagaimana sifat-sifat Dijelaskan sama agama Tapi yang tidak kalah penting Mas Agama itu Kalau kita taati Bisa mengatur hawa nafsu kita Sholat itu mas Perhatikan nih Orang kalau sholat Sholatnya benar nih Gak mungkin itu Ngakal-ngakalin begitu Karena begini Filosofi sholat itu Kalau kita dalami ya Saya ada satu rekomendasi buku Apa namanya Dalam bahasa Arab Tapi Itu kalau anda terjemahkan Uh berbiasa itu Mengajak kita Atau menghayati sholat Judulnya itu Fatad ni sholat Fatad ni sholat Bukunya tipis Pernah ada mungkin Dengan Ada di internet itu ya Nanti di internet Mungkin Ya seingat saya judulnya itu Fatad ni sholat Covernya warna putih Kalangan Islam Jamal Kalau gak salah Islam Jamal Bahasa Jamal lupa saya Orang Arab Itu sholat mas Kalau kita hayati dengan baik Kita mengucapin Allahu Akbar Allah maha besar Tapi bukankah faktanya Di dunia ini banyak loh Orang-orang yang mengatakan Allahu Akbar Tapi merasa dirinya Akbar Merasa dirinya lebih besar Itu orang kalau seandainya Menghadapkan diri Di hadapan Tuhan Dengan kerendahan Dan kehabaan yang sejati Itu gak mungkin Dia akan menikmati sholat itu Bukan malah ninggalin Kalau dia bisa menghayati Pesan-pesan sholat itu Mengatakan Allahu Akbar Seketika masalah semuanya Terasa kecil Hanya Allah saja yang besar Serahkan semuanya kepada Allah Anda adalah hambanya Dan Tuhan akan menyelesaikan Masalah Anda Tapi ikuti caranya Ikuti skenario nya Ikuti takdirnya Dirusapi Allahu Akbar Kemudian ketika sujud Subhana Rabi'al A'la Allah maha tinggi Masalah saya rendah semuanya Masalah saya semuanya kecil Hanya Allah saja yang maha tinggi Itu sholat Kalau diresapi Bukannya bikin orang Ngekalkan-ngakalin shari Justru bisa bikin dia Tunduk setunduk-tunduknya Kepada Tuhan Nah orang-orang yang suka Ngekalkan sholat Kayak begitu tuh Itu bukan karena Itu ada Ada kecerdungan nafsu Di sana Meninggalkan shari Memang begitu Nafsu kan kecerdungannya Males Gak mau capek dia Padahal itu sholat Kalau kita resapi Itu untuk diri kita Mas Ari Lihat Orang itu Bisa Gak mandi seharian Ya kan Bisa nyaman lah Kalaupun gak mandi seharian Atau sekali Sekali-sehari masih bisa kan Tapi Allah Merintahkan kita Nyuci Nyuci diri kita nih Bukan nyuci fisik ya Nyuci diri Nyuci jiwa kita Lima kali Sebagai bukti apa Allah perhatian sama kita dong Itu maksudnya Lagian tuh Kalau itu naikkan Empat menit sih Sholat itu Kemudian Mas Ari Lihat Dalam urusan seharian Makan minum Kita bisa sehari sekali Kebutuhan jasad Kebutuhan jasad Sehari sekali bisa lah Bahkan puasa Enggak seharian Enggak makan Kita kuat kan Bisa Tapi untuk urusan rohani Allah mewajibkan Sampai lima kali Sebagai bukti bahwa Kebutuhan rohani kita itu Lebih banyak ketimbang Kebutuhan jasadi Itu agama Ngasih isarat-isarat Kayak begitu Asyata Anda terima gitu Sampai sudah saya nanggung Sudah bertahun-tahun Saya gak pernah sholat Tidak ada kata terlembat Tidak ada kata terlambat Allah membuka pintu amunan Katakan kepada hamba-hambaku Hamba-hambaku Allah memanggil orang-orang Yang berlumuran maksiat itu Dengan panggilan apa Hamba-hambaku Bukan musuh-musuhku Yuk Anda yang bergelimang maksiat Udah merasa terlambat 40 tahun 50 tahun Pengen memperbaiki hidup Allah manggil hambaku Katakan kepada hamba-hambaku Yang melampaui batas Mas Ari Bukan cuma mabuk sekali dua kali Kerjaannya mabuk ini orang nih Melampaui batas itu kan Allah masih manggilnya hambaku La taqnatu marahmatillah Jangan kalian berputus asa Dari rahmat Allah Inna Allah yaqfirul dhunu bajamiya Allah itu mengampuni semua dosa Ya salam Itu optimisme yang diberikan agama Islam maksudnya ya Itu luar biasa Sholat itu jangan dijadikan Jangan beban Jangan diakal-akalin Gak ada juga ulama yang mengatakan Sholat ada kebahasan Artinya doa Iya tapi saya salat kan bukan doa Akwal wa af'al muftadahatun bit takbir Wa muftadahatun bit taslim Bishara ito maksuso Perkataan Ucapan diawali dengan takbir Diakhiri dengan salam Dengan syarat-syarat tertentu Itu namanya sholat Secara bahasa iya doa Itu bukan berarti sholat cuma doa doang Gitu loh Oh ya gitu Itu sengaja Sengaja nyalahin atau Sengaja Ya memang ada orang-orang yang dia tuh males Mengerjakan agama Kamil pembenaran Tapi ini fenomena juga Kejatuhan pemerintahan muslim Satu politik Yang dibawahnya Pemerintahan muslim misalnya Kemudian Ada Apa namanya Pengakalan dari syariat Itu kan justru orang yang belajar kan Iya Nah ini sebagai bukti mas tadi Sebagai bukti bahwa Orang yang paham agama Tidak selamanya mengamalkan agama Orang yang paham agama Tidak selamanya menghayati agama Agama itu kadang-kadang Terasa tidak bermakna Ketika orang Kurang menghayati agama Bukan karena gak paham agama Kadang-kadang paham agama Tapi gak diamalin Tapi gak dihayati Coba Ada diantara kita sekarang Yang ngeragu bahwa Allah itu Maha adil Gak ada Tapi berapa orang diantara ini Bisa menghayati keadilan Allah itu Dalam kehidupan sehari-hari Orang meyakini Allah Maha adil Tapi dia kok Tuhan kok kenapa hidupku begini Ada kan Orang beragama kayak gitu kan Itu ciri Anda meragu gak Kalau Tuhan mau direjeki Gak ada yang ngeragu diantara kita Ini faktanya Kalau kita pulang ke rumah Gaji mulai menipis Khawatir kita kan Besok makan apa kita Tuhan aku direjeki Tugas anda itu ibadah Berusaha sebisa mungkin selesai Mas Ari Saya sering kasih permisalan Mas Ari kalau punya karyawan Karyawannya baik Taat Telaten Tekun Kemudian komitmen Berintegritas Kadang-kadang kita naikin pangkat kan Kalau karyawan baik nih Kelihatan Dia gak pernah protes Gak pernah ngomel Udah pokoknya Kalau disuruh sama Mas Ari begini Dikerjain aja Mas Ari kadang empati kan Oh udahlah gue naikin aja lah Orang kayak begini Ya kan Ini sesama manusia loh Karyawan dengan atasan Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Ketika melihat seorang hamba Waktunya bekerja dia bekerja Waktunya beribadah dia beribadah Bukankah itu bisa menjadi wasilah Kita meningkatkan derajat kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Manusia aja Karyawan kalau melihat Apa kalau dia sama atasannya baik Diangkat derajatnya Itu manusia Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan itu Kenapa anda ragu gitu loh Itu contoh menghayati agama Bukan hanya memahami agama Paham saya juga Kita juga semuanya paham Allah memperlirizki kan Lebih tugas kita adalah Bagaimana mengejawantahkan Keyakinan dalam kehidupan kita Sehari-hari Hilangkan ketakutan Takut miskin itu Kok tugas anda kan cuman Kalau emang nanti misalnya mati kelaparan Tinggal mati Tinggal mati aja emang kenapa Nanti ketemu Tuhan ya Kan kira-kira begitu kan Kita belajar Itu alah gunanya agama Yang saya rasa ya Mengajak kita hidup itu Lebih santui Ya benar Jangan terlalu pusing gitu Hidup kita sudah diatur sama Tuhan Tuhan harus kita ngerjain aja Bukan berarti pasrah sepenuhnya Iya Jadi agama itu Tidak mengajarkan kepasahan mutlak Dalam arti Kita menghentikan visi kita Untuk bekerja Enggak Enggak ada itu Enggak ada fatalisme dalam Islam Islam itu mengajarkan tawakal Tapi mengajarkan berusaha Al-akhdubil asbab Kita mengambil Saya percaya betul Bahwa rejeki yang saya terima Dari manapun itu Tuhan yang memberikan Melalui perantara orang-orang Tapi dalam saat yang sama Saya juga diwajibkan oleh agama Untuk bekerja Mas Hari Saya pernah dikasih tahu sama guru saya Di Mesir ya Andaikan orang Solat Di dalam Kaabah Kebayang gak saya dalam Kaabah Mulian kayak apa itu Di dalam Kaabah Di dalam Kaabah Membaca Al-Quran Ala la'anatullahi aladzalimin Laknat Allah Bagi orang-orang yang zolim Sementara dia ibadah itu Meninggalkan anak istrinya Gak dinafkahi Pengen mendekatkan diri Kepada Allah Di dalam Kaabah Baca Al-Quran Ala la'anatullahi aladzalimin Laknat Allah Kepada orang-orang zolim Kata guru saya apa? Itulah orang-orang zolim katanya Di dalam Kaabah itu tuh Dia merasa Mendekatkan diri kepada Tuhan Mengabaikan kewajiban Yang paling pokok Menafkahi keluarga Dikecam loh dalam agama itu Gak boleh itu Kelihatannya Dia mendekatkan diri kepada Tuhan Tapi kalau kita lihat Dengan perspektif yang Holistik gitu ya Yang menyeluruh Itu orang tidak menjalankan agama itu Justru Karyawan-karyawan masari Yang datang kesini pagi-pagi Ya Allah Hamba berangkat Nawaitunya Niatnya untuk menafkahi istri Beribadah kepada engkau Niatannya menafkahi istri Tapi ujungnya Gol akhirnya adalah Ta'abud Obudiyah Menunjukkan obudiyah Atau kehambaan di sisi Allah Karena Allah mentakdirkan saya Sebagai karyawan hari untung Ya sudah Saya bertugas saja gitu kan Diniatkan menafkahi istri Pulang ke rumah Membawa uang Membawa bekal Diniatkan membahagiakan pasangan Solat sunahnya pas-pasan aja Itu orang kayak gitu mas Sebetulnya sedang beribadah Itu kayak begitu tuh Dalam perspektif Islam itu Orang yang bekerja Keluar Dari rumah Menuju kantornya Naik kendaraan bermotor Naik mobil Kemudian bercucuran keringat Gak sempat ditikap di masjid Agama itu gak cuma sebatas Tasbih Quran dan lain-lain Menjalankan tugas Anda Sebagai khalifah Sebagai karyawan Sebagai bos Sebagai guru Sebagai apapun Sebagai petani Sebagai pebisnis Pedagang Itu bagian dari ibadah Menjalankan fungsi kita Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Karena Allah mentakdirkan kita Beda-beda nih Kecendungannya beda-beda Hobinya beda-beda Karakternya beda-beda Otomatis Proposinya juga beda-beda dong Kerjakan itu Disitulah Anda mengabdi Kepada Tuhan Anda Jadi maksimal Kelangit Maksimal juga di bumi Iya itu yang diajarkan Islam Itu diajarkan oleh Islam Tapi karena ada orang-orang Muslim Yang gak begitu Itu kan orang Muslim Kita bicara ajaran Islam Islam kan jangan dicampur adukan dong Ini menarik nih Ini menarik Bahwa jangan sampai kita Mencapur adukan sudut pandang kita Kepada orang Muslim Dengan agama Islam itu sendiri Ya Orang Muslim itu Berupaya Untuk menerjemahkan Ajaran Islam Tapi upaya mereka itu Gak sempurna Tahu siapa yang paling sempurna Mau ngejawatkan ajaran Islam itu Hanya satu manusia saja Muhammad S.A.W Kalau pengen tahu Islam Dalam bentuk manusia Lihat sejarah hidupnya Jangan lihat saya Jangan lihat Mas Ari Jangan lihat orang-orang ini Gini orang lemah semua Dan kalau Anda pengen tahu Bukti kebenaran Islam Lihat ajarannya Argumentasinya Bukti-buktinya Abaikan itu sudut pandang Anda terhadap orang-orang Muslim Yang begituan itu Emang kita juga menolak mereka kok Iya Gak usah menunggu Anda Untuk menolak mereka Kita sendiri gak rela dengan mereka Teroris-teroris itu Itu ya Saya kira penting itu Sudut pandang semacam itu Benar sekali Teman-teman jadi ibaratnya Kayak semacam Misalnya ada orang Apa namanya Anti-isis Gak usah takut Islam juga anti-isis Iya Islam yang waras Nanti juga Nanti juga Insya Allah Ini baru tiga pertanyaan guys Jadi Bayangkan Kalau teman-teman Satu buku ini Mereka tanya semua Kayak apaan tahu Tapi ini mungkin menjadi Hukwa teman-teman semuanya Kita akan terus adakan Diskusi seperti ini Yang mudah-mudahan akan Mengorek ini Belahan folder yang ada di kepala Yang biasanya kemarin kita punya Pola pikir seperti apa Mudah-mudahan jadi ada Minimal Ada tertrigger Pertanyaan-pertanyaan Yang kemudian bisa menemukan Siapa sebenarnya pencipta Alam semesta ini Gimana kita mau lanjutkan Apa gimana teman-teman Kedepannya Lanjut Sudah berabu gini Kaliannya sudah Satu lagi kali Satu terakhir ya Satu terakhir ya Satu pertanyaan terakhir Siap-siap Moga bawa silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam Terima kasih Nama saya Syukri Dari Depok Bahwa tidak bisa dibukul Bahwa Islam itu tidak Menerima Dari Al-Quran Kemudian dari Al-Quran Kemudian Bagaimana Syariat Agama kita ini Menempatkan Akhi Dan Nabi Menempatkan Di posisi yang Benar Karena Begini Ustaz Ketika Misalnya kita Ditanya oleh Seseorang Kemudian yang Yang tanya itu adalah Bukan orang yang Akhidemi Orang Allah Bagaimana Tuhan Maka kita jawab Tuhan itu ada Ada apa enggak Maka kita jawab Kamu percaya enggak Bahwa Akhi itu ada Iya ada Kamu merasakan Apa enggak Iya merasanya Tapi tidak Tempat Budinya Kemudian Kalau kita Ada yang tanya Kemudian Bukti Ada yang Di mana Kemudian kita jawab Ya Al-Quran Dari ini adalah Berhubung Maka Bagaimana Kita Menempatkan Posisi Dari Itu Kepada Lawan Berjalan Ini Salam Terima kasih Nama Yang Gini Apa Ibu Itu Dia Pertanyaan Kita Menempatkan Apa Dulu Tapi Tergantung Tergantung Terakhir 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 Jadi begini, memang kita perlu Memerhatikan kata ungkapan yang populer Khotibunnas ala qadri uqulihin Bicara dengan manusia sesuai dengan Kadar intelijensinya Sama orang awam, kita harus dengan penjelasan Orang awam, kadang-kadang mas Ini saya kalau ngejelasin di forum ini dengan penjelasan Alah filsuf, alah pala teolog yang asli Saya yakin ini pada mumet semuanya Gak usah merasa, saya aja Makanya kita harus berusaha untuk Menyederhanakan argumen-argumen Yang terpapar di kitab-kitab mereka itu Kalau Anda berdialog dengan orang Yang gak percaya kitab suci, gak percaya dengan Quran, gak percaya dengan hadis Seperti yang pernah saya bilang, satu-satunya senjata Dua tanda petik, yang bisa kita gunakan Karena itu semen perkat antara kita dengan dia Adalah akal sehat Hukum-hukum akal yang bersifat pasti Saya tadi bilang tuh Orang ateis, orang muslim Perlu bukti gak sih kalau setiap akibat itu ada sebabnya Gak perlu bukti itu mah Itu semen perkat antara, makanya kalau kita Buktikan keberadaan Tuhan kepada orang yang gak percaya Kepada kitab suci, caranya begitu Itu dan akan sehat, oke Anda percaya kan Ada sebab, alam ini bagaimana Ada sebabnya atau tidak Ada sebabnya, tapi bukan Tuhan Terus aja diikutin, terus aja kita ikutin Dengan rasio itu ya, padahal akan saya pada Kesimpulan, enggak, alam itu ada yang mengadakan Dan dia tidak diadakan oleh yang lain, itulah Kita sebut sebagai Tuhan, dia punya sifat kuasa Karena dia mengatur alam semesta, masa gak kuasa Dia mau mengetahui dan rasio yang bermain Ketika berhadapan dengan orang Yang tidak mempercayai teks suci Tapi kalau saya berdialog dengan orang-orang yang memang hidup di lingkungan tradisi keislaman Orang pesantren, lagi berdalil Ya kan, dalil itu kadang-kadang ya Bukan hanya berasal dari rasio saja Karena kita sudah mengimani, bukan hanya mengimani Kita sudah sampai pada kesimpulan Bahwa Quran ini firman Allah Maka kita semua terikat dengan itu Kadang-kadang kalau kita dialog dengan sesama muslim Kita menggunakan nakli Nakli itu artinya teks Yang berusaha dari Al-Quran atau hadis gitu kan Ya itu sah gitu kan Itu sah Di poin saya kira-kira begitu Itu pun penjelasannya Kalau misalnya kita orang yang dihadapan kita itu Orang yang memang gak bisa mencerna secara mendalam Ya perlu kita sederhanakan penjelasannya Kata Ibn Rushd itu manusia itu ada yang Anda pernah menyimak istilah Ada jadali Ada burhani Ada khitobi Ada nalar manusia itu Mas Ari Yang bersifat Demonstratif Dalam bahasa filsafatnya Ya dia itu hanya menerima argumen Yang betul-betul ketat Yang betul-betul Pendalam Secara filosofis Ada tuh yang kayak begitu Itu ada yang di kampus Bukan di sini Anda kalau datang ke mereka dengan argumen kayak saya tadi Wow kritik bermacam-macam Tapi ingat kita bisa gitu loh Kita bisa mendiskuskan secara filosofis itu Tapi kadang-kadang manusia begitu Penjelasan yang suka yang mendalam Yang filosofis Yang kental dengan bahasa-bahasa filsafat Ada yang kayak begitu Baru menerima kesimpulan kita Ada kebalikannya Mas Ari Ada orang yang cukup dengan masalah-masalah sederhana saja Kayak tadi itu Contoh sederhana Kayak tadi saya membuktikan kemustahilan tasalsul Dengan ngopi tadi itu Kan gampang banget kan Ketiba saya ngaji ini nih Jangan sampai yang saya aja Mumpet ingin dibaca kita beginian Kenapa? Karena ini masalah sebetulnya sudah terlampau jelas Kalau dikatakan sila-silah sebab wakibat Gak mungkin baru itu sebetulnya udah jelas mas Ari Gak ada itu ceritanya sila-silah Sebab wakibat gak berakhir itu Gak mungkin Gak terbayangkan sama akal kita Sesuatu yang jelas Kalau diperjelas lagi semakin buram Kadang-kadang ya kan Betul gak? Makanya saya baca kitab ini Sampai pusing saya Tapi dengan penjelasan kayak tadi kan gampang banget kan Tentu kalau Anda tidak puas Kita masih punya stok argumen Di sedemikian berlimpah gitu ya Nah itu tadi Tapi ada orang-orang yang di level Apa namanya Di level pertengahan Nah para filsuf juga Nalar dialektis Dialektis itu artinya Di bawah demonstratif Kalau demonstratif itu yang benar-benar ketat Yang benar-benar mendalam Ada yang levelnya di bawahnya Itu nalar yang dialektis gitu ya Ini tentu bahasa-bahasa filsafat kayak begini Ya sebagai wawasan aja Bahasa-bahasa keren kayak begini ya Untuk mengatakan bahwa Orang ini beda-beda nih Saya ngomong begini Dengan penjelasan yang sederhana Karena saya yakin betul bahwa Yang menonton ini adalah orang-orang Yang membutuhkan penjelasan sederhana Andaikan kita diundang ke kampus Debat dengan orang filosof Yang filosof beneran gitu kan Tentu gak begini penjelasannya Tapi Anda sendiri bisa mencernakan Penjelasan bahwa Tuhan ada Tasalsul mustahil Tuhan yang asli itu Begini cara melihatnya Begini cara membuktikannya Anda bisa mencernakan Ya sudah selesai gitu loh Kalau Anda ingin memperdalami Bagaimana dalil nakli Dalil akhlil Al-Quran Sejahter Perinci Ya bacalah kitab-kitab Akhidah Nanti Anda bikin daurah aja itu Lebih detail saja Lebih detail Tapi ada juga pasti yang kepo dengan itu Bisa dipantik dengan obrolan seperti ini Iya saya kira begitu Jadi ibaratnya penjelasan general Kadang-kadang lebih mudah dipahami di awal Sebagai pembuka pintu Ya kalau kita pikir memang Kalau alam semesta Tidak ada yang menyipta Misalnya Gravitasi sangat kuat Pasti semua alam semesta jadi Bola doang Ada gini ya Mas Hari Alam semesta itu kayak bola katanya Kayak bola yang Kalau misalnya kita lagi diam nih Bola kemudian terlempar ke kita Ya kayak gitu katanya alam itu Eh dia lupa Bola itu ada yang buat bos Tetap aja Bola itu ada yang buat gitu loh Dia lupa Ada lagi saya pernah Nyimak tuh Obrol orang ateis itu bilang Anda pernah lihat daun kan katanya Turun secara tiba-tiba begitu Ya itulah pakai gue itu Alam itu seperti daun katanya Turun dari pohonnya Dia lupa Daun pun turun Karena ada tekanan udara kan Ada sebab kan pada akhirnya kan Jadi narah kita itu Mas Hari Gak bisa Menafikan hukum sebab akibat itu Ini Andaikan ada orang ngomong Saya tidak percaya dengan hukum sebab akibat Oke Tahu gak Dia pada akhirnya akan dipaksa Untuk percaya pada sebab akibat loh Bagaimana caranya Lihat Saya gak percaya hukum sebab akibat Oke Saya tanya Apa alasan kamu Pasti dia ngasih alasan dong Alasan ini Sampai pada kesimpulan Sebab akibat Itu tidak ada Berarti kalau begitu Anda meyakini Alasan Anda menjadi penyebab Bagi kesimpulan Anda Ya kan Pada akhirnya Anda akan dipaksa Mengimani sebab akibat pada akhirnya Ketika Anda berargumen itu Sebagai bukti bahwa Itulah contoh pengetahuan yang aksiomatik itu Gak perlu bukti Self-evident Itu bukti itu pada dirinya sendiri Gak bisa dibuktiin lagi Semua pengetahuan kita itu Kalau dirunuh-runuh ke atas Itu berakhir pada pengetahuan semacam itu Ada fondasinya Di antara fondasi pengetahuan manusia itu Hukum kausalitas itu Atau juga hukum non-kontradiksi Hukum identitas dan lain-lain Nah itu yang kita gunakan Sebagai alat Untuk membuktikan keberadaan Tuhan Secara rasional Kalau Anda terima hukum-hukum Yang tadi saya sebutkan itu Kayak sebab akibat itu Dengan penjelasan yang tepat ya Bukan segala sesuatu yang ada Ada yang mengadakan Sekali lagi itu salah Yang benar Segala sesuatu yang ada Dari ketiadaan Ada yang mengadakan Atau segala akibat butuh kepada sebab Karena Tuhan bukan akibat Karena Tuhan bukan ada dari ketiadaan Anda tidak berhak menanyakan Apa sebab Dibalik keberadaan Tuhan Karena dia tidak disebabkan Menarik ya Jadi Tapi ini butuh latihan Misalnya ada yang tertarik untuk Apa namanya Untuk mengulas ini Tentunya kayak Merunut sesuatu itu terjadi Karena ada sebabnya Itu kan juga latihan juga kan Berarti ada satu Jadi semua hal yang ada di dunia ini Tidak terlepas dari Ketergantungan-keterganan Lain kan tentunya juga kan Dan gak mungkin gak berakhir Pasti ada akhirnya Pasti ada akhirnya Disitulah baru Ya udah disitu Kita ngomong Siapa ini yang terakhir ini Anda mengatakan materi Ya monggo Tapi masa materi Menjadi sebab utama Di semua yang Semua yang ada ini Dia bisu Tuli gak bisa ngapa-ngapain Itu yang lemah itu Nah kita menawarkan Itu Tuhan Yang maha kuasa Maha mengetahui Maha berkehendak Maha ini maha itu Itu kan lebih logis kan Dengan alam semesta Yang sedemikian Dahsyat ini gitu kan Dan ilmuwan bisa Menyesatkan kedahsyatan itu Kita meyakini Di balik alam semesta ini Ada satu sosok Yang dia maha berkuasa Maha segala-galanya Maha indah Maha sempurna Maha segala-galanya Apa yang bertanggah Dengan akal sehat Dengan keyakinan semacam ini Loh pertanyaan saya Jadi ada juga Memang kaum-kaum Yang merasa ada pencipta Tapi gak mau menentukan Tuhan yang mana Berarti berhenti Di pembahasan kita Pertanyaan kedua tadi Ayo kita buktiin aja Tuhan yang asli ini Ya kita uji aja Ada gak kitab suci Selain Al-Quran Yang bisa diuji Kautentikannya Diuji keilahiannya Divalidasi sanadnya Ketersambungannya Dengan penerimanya Yang pertama ini Ada gak? Ya saya belum menemukan Anggaplah misalnya Anda mengatakan Tidak ada Mungkin ada Ya saya gak menemukan Dan kita gak menemukan Yang bisa kita jaga rujukan sekarang Adalah Al-Quran Karena saya tahu Bahwa ini Validasi Validasi Keilahiannya Yang mudah-mudahan Apa namanya Pertanyaan Merunut berikutnya Itu bisa kemudian Karena utamanya itu yang itu tadi Yang kita obrolin Kemudian akan lahir Pertanyaan-pertanyaan yang lain Di buku ini kan sebenarnya Nah teman-teman semuanya Masih juga penasaran Silahkan tulis pertanyaan Teman-teman Di kolom komen ya Insya Allah Mudah-mudahan kita akan Bisa ulas lagi Di episode yang mendatang Dan saya rasa disini Walaupun Apa namanya Begitu Masih banyak yang penasaran Kita tahan penasarannya itu ya Kalau gak gitu Kita gak gali Siapa tahu Teman-teman yang ada disini Semua atau yang nonton Juga bisa jadi seperti Ustadz Nuridin juga Yang berikutnya Insya Allah Kira-kira pesan terakhir Untuk teman-teman Yang masih Ya dalam proses Untuk pengen tahu Pesan saya Kepada orang-orang Yang masih ragu Dengan keimanannya Setelah membuka diri Jangan menanamkan Sikap fanatik Setiap ada penjelasan Yang bertentangan Ayo kita terima Di uji bersama gitu loh Kalau itu terbukti Sesuai dengan akal sehat Kita terima sama-sama Nah saya meyakini Dan kita semua yakini itu Karena kita sudah sampai pada kesimpulan Setelah kita mengkaji Kalau Anda belum tahu Tanya sama yang tahu Kalau ada penjelasan Dia rasa bermasalah Tanyakan sebagai orang Yang ingin bertanya Benar-benar minta Ingin tahu Bukan hanya Mengkritik Tapi gak punya argumen Ya Saya pesan saya Kalau Anda ingin sampai pada jalan yang benar Belajarlah menunjukkan sikap yang benar Dalam bertanya Tanyakan Betul-betul serius Ingin bertanya Dan kita akan berikan jawaban Yang sesuai dengan akal sehat Anda Dan akal sehat itulah Yang menjadi semen perkat kita Selama manusia itu Jujur dengan akal sehatnya Tidak mungkin Dia itu bisa mengingkari Keberadaan sebab Di balik keterlahiran alam semesta ini Dan itulah yang kita imani Sebagai orang beragama Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Jadi sama-sama kalau cari Kebenaran Bukan pembenaran ya Ya Saya kira begitu ya Dan teman-teman Jika dirasa tayangan ini Bermanfaat dan menarik Mengguh share sebanyak-banyak Kayak ke teman-teman semuanya Tenang aja Gak usah pikirin monetize Karena memang gak ada monetize ya Ini tayangannya ya Dan teman-teman semuanya Sekarang ini adalah Momen dimana kita mungkin Apa namanya Di era-era sosial media Dimana semua punya Akses yang sama Untuk media Dan juga kekepoan Pengen tahu apa-apa Browsing aja Dan kemudian masih ada Kejanggalan Mengguh silahkan Tuh sekolah komen Insya Allah Kita akan bisa bertemu lagi Dengan usaha menurutin Insya Allah Terima kasih teman-teman Untuk yang menyaksikan cara ini Juga terima kasih Semua yang di sini Tepuk tangan Semua yang di sini Terima kasih Waduh luar biasa Jasa kelahir Untuk waktunya Insya Allah Mudah-mudahan Allah menadirkan kita Untuk kembali bersama-sama Rukun di sini Dan sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh